Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam BMI, Salam Kooperasi Indonesia. Joss. Dari kantor pusat kooperasi BMI di Gading Serpong, Tangerang, kami mengaturkan salam silaturahmi, salam sehat, salam kooperasi Indonesia kepada pecinta dan pegiat kooperasi di seluruh Indonesia. Baik yang secara Zoom, secara sumber hadir di sini, maupun yang menyaksikan secara live streaming di Youtube, klik BMI News, ini sudah hadir, sudah banyak dari seluruh Indonesia. Salam militansi juga saya sampaikan kepada BMI Klikkes dan keluarga BMI, dimanapun Anda berada. Pecinta dan pegiat kooperasi di seluruh Indonesia, saat ini, buku panduan model BMI Syariah yang digagas dan ditulis oleh Bapak Kamaruddin Batubara, Ketua Pengurus sekaligus Presiden Direktur Kooperasi BMI, telah menjadi rule model pengembangan kooperasi di Indonesia, terutama kooperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Buku model BMI Syariah lahir dari sebuah pengalaman dan perjalanan panjang penulis bersama kooperasi BMI dalam hampir 18 tahun operasional kecimpung dalam dunia keuangan mikro yang melayani ratusan ribu masyarakat ekonomi bawah. Hingga saat ini, kooperasi BMI terus menegakkan dakwah muamalah sesuai dengan nafas pendirian kooperasi yang berlandasan keterbukaan, sukarela, dan tidak diskriminatif. Kooperasi BMI terus menegakkan semangat sebagai penggerak ekonomi rakyat sesuai dengan cita-cita buah ngata sekaligus membendung kapitalisme. Saat ini banyak kooperasi di seluruh Indonesia yang berkenan berkunjung dan melakukan studi banding di kooperasi BMI mengenai pengelolaan kooperasi model BMI Syariah. Nah, hukum model BMI Syariah ini menjadi pelengkap panduan yang sempurna bagi pecinta dan pegiat kooperasi di seluruh Indonesia untuk mempraktekan dengan baik model BMI Syariah dalam pengelolaan kooperasinya. Di muku model BMI Syariah ini kita akan mudah mengenali dan mempraktekan bagaimana kiat sukses kooperasi BMI selama ini, mengapa militansi anggota begitu kuat, mengapa booking kuat, NPI kita di bawah 1%, bahkan kita tangguh menghadapi era disruptif dan cepat keluar dari krisis pandemi yang Belanda saat ini. Tentu saja sistem dan nilai norma apa yang diunggulkan dalam model BMI Syariah akan kita dapatkan insight-nya nanti, pencerahannya, dan jawabannya pada webinar kali ini. Hadir dalam diskusi kali ini, sejumlah narasumber, pemikir, teknokrat, praktisi, dan akademi kooperasi untuk memberikan pencerahan kepada seluruh pegiat kooperasi di Indonesia. Yang pertama hadir tentu saja ada Bapak Subiakto Cakrawardaya, tokoh kooperasi nasional. Bapak Subiakto Cakrawardaya ini lahir di Cilacap 76 tahun yang lalu. Beliau alumni dari Universitas Indonesia dan beliau adalah Menteri Kooperasi dan Pembinaan Usaha Kecil pada Kabinet Pembangunan 6 dan 7 pada masa Orde Baru. Nanti beliau akan memberikan pemaparan secara makro bagaimana sebuah kooperasi bisa mewujudkan pemerataan kesejahteraan bagi anggota dan masyarakat luas. Assalamualaikum Pak Biakto, salam sehat. Salam. Terima kasih berkenan hadir dalam forum kami. Pembicara kedua yaitu Profesor Dr. Ruli Indrawan. Beliau adalah Sekretaris Kementerian Kooperasi dan UKM, lahir di Bogor 59 tahun lalu. Beliau adalah alumni program doktor dan master dalam ilmu ekonomi kooperasi dari Universitas Kejajaran Bandung dan Sarjana Kominya dari IKIP Bandung. Hampir seluruh hidupnya dibaktikan untuk mengawal perkembangan kooperasi di Indonesia. Beliau adalah seorang pejabat pemerintah, teknologi kooperasi, pemikir, sekaligus akademisi juga tentang kooperasi di Indonesia. Beliau akan memberikan invitation speech, yakni tentang peran pemerintah dalam membangun kooperasi pemberdayaan ekonomi. Assalamualaikum, Prof. Ruli. Terima kasih berkenan hadir. Darah sumber yang ketiga adalah penulis buku model BMI Syariah sendiri, Bapak Kamarudin Batubara, SMA. Beliau lahir di Mandeling Natal 45 tahun yang lalu. alumni Paskas Karjana dari Universitas Ibn Khaldun Bogor dan Karjana dari Universitas Nusabangsa Bogor, serta MUKIPB. Beliau adalah ketua penulis. Sekaligus Presidir Kooperasi BMI. Nanti beliau sendiri akan memaparkan secara gamblang mengenai esensi buku model BMI Syariah yang ditulisnya, serta motivasinya dalam membuat buku dan menciptakan model BMI Syariah. Assalamualaikum, Pak Kamarudin Batubara. Waalaikumsalam. Terima kasih bergabung di forum kita. Terakhir, darah sumber yang juga nanti sebagai panelis tunggal untuk membedah buku model BMI Syariah dari kajiannya sebagai akademisi, sebagai peneliti lembaga keuangan mikrosyariah. Beliau adalah Dr. Purwanto STMM, Beliau lahir di Sleman 49 tahun lalu, menempuh pendidikan S3 di bidang microfinance di UU4, dan Master Management-nya di UGM. Saat ini beliau adalah dosen di Presiden University, sekaligus juga merupakan peneliti lembaga keuangan mikrosyariah. Nanti beliau akan membedah buku model BMI Syariah dari perspektif akademisi dan peneliti keuangan mikrosyariah. Untuk moderator, nanti kembali akan dipandu oleh rekan saya, Mas Larto, penulis buku, Kopers Planner, dan juga sekarang merupakan bagian dari tim humas dan promosi koperasi BMI. Kami juga mengaturkan terima kasih kepada sponsor kami, Mitra Kopmen BMI, ada Sentral Anugrah Baja, Pusat Penjualan Rangka Bajaringan di Ciku Patengrang. Terima kasih Pak Adi Haryono, Majalah Peluang, Pak Irsa, dan PT Indako Warna Dunia. Saat ini di Youtube kami, klik BMI News, telah hadir, kurang lebih ada 300-400 yang hadir, baru hadir, dan menyaksikan selive streaming dari seluruh Indonesia. Terima kasih telah bergabung, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Baik, untuk mengefiskan waktu, kita membuka acara ini dengan ucapan Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sebelum acara, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Koperasi, dan Mars Koperasi BMI. Silakan Mas Adi, untuk lagu Indonesia Raya. terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. 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 Bapak Biakto ini karena beliau ada sahabat baiknya Pak Prof. Rubianto Wisman kemudian rektor saya di Unsud sepertinya satu kelas beliau jadi yang pertama nanti kesempatan pertama akan kita memberikan kepada Pak Biakto kemudian kesempatan kedua nanti kepada Prof. Muli, kesempatan ketiga nanti kepada Pak Tamanudin Batubara, kemudian yang keempat ke panelis langsung saja untuk bisa lebih mempercepat ada waktu untuk memaparkan materi Pak Biakto saya mendapat mungkin ada yang tidak begitu paham tentang kooperasi Indonesia kooperasi Indonesia itu kalau menurut Pak Biakto menjadi anggota kooperasi wajib jadi silahkan silahkan Pak untuk memberikan insight kita mulai dari jam 14.27 waktunya 15 menit Pak silahkan Pak nanti kalau kurang-kurang kita tambah jadi selesai jam 14.45 Pak silahkan Pak Biakto ya baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang salam sejahtera bagi kita semua terima kasih Pak atas undangannya Pak Amaludin satu para yang telah mengundang saya untuk ikut serta dalam sharing dengan dalam webinar ini saya merasa terhormat ya karena undang oleh satu kooperasi yang tadi istilahnya model ya salah satu model lah kalau enggak satu-satunya salah satu model yang sukses ya kooperasi simpan bidang syarikat yang sukses ini satu kehormatan bagi saya karena saya kalau diundang oleh satu kooperasi yang besar yang berhasil yang sukses sehat ini buat saya suatu kehormatan baik saya ucapkan selamat pada Pak Amaludin yang telah mampu membawa kooperasi BNI menjadi salah satu kooperasi yang menjadi besar dan menjadi model kooperasi yang sehat di tanah air ini ya jadi saya saya diminta untuk memberikan semacam pandangan tentang kooperasi Indonesia untuk pemerintahan kesejahteraan saya juga temanya tema klasik ya memang ya kooperasi Indonesia itu salah satu kekhasannya itu adalah itu ya yang kalau ditanya apa sih kooperasi Indonesia bedanya dengan kooperasinya yang bukan Indonesia itu adalah bahwa kooperasi Indonesia itu punya misi punya visi adalah kesejahteraan tadi pemerintahan kesejahteraan pengentasan kemiskinan dan pemerintahan kesejahteraan itu secara tegas dikatakan oleh Bung Hatta nah baik saya akan mulai saja secara cepat ya karena waktu setelah terbatas dan jadi Bung Hatta ya berkali-kali mengingatkan kita dan saya ingin kembali pada beliau pada diangkatkan kembali pada pidato-bio di Gerkopin Gerkopin bukan Gerkopin gitu salah tahun 1966 dengan judul kooperasi kembali kejalanan yang benar jadi tahun 1966 sudah diingatkan tapi rupanya saya termasuk yang tidak baca atau tidak tidak paham apa yang diingatkan oleh Bung Hatta naik katanya terus ya kita semua terus sampai saya-sampai saya juga di kementerian jadi menteri saya yang termasuk yang membuat undang-undang waktu 5 ya saya itu yang jadi anunya di tugasin Pak Gustanil untuk sampai unit simpan pinjam itu Pak Amarubir itu saya yang berhasil itu yang anu jadi dulu sebelum undang-undang ini simpan pinjam itu dibawahnya BI ya tapi kemudian saya berusaha-berusaha menggerilya ya karena dengan gerilya itu ya untuk DPR tidak mau ya mengguruhkan ya pasal mengenai isip penginjam ini kalau belum disetujui oleh Departemen Keuangan dan BI akhirnya saya bisa menggandeng Dirjen Moneter pada waktu itu keuangan Pak Oskar sejenurian maja dan dari Kukunur BI dari BI Pak namanya Pak Pak Andi Anton ya salah satu Gubernur Arun dari itu akhirnya jam 8 malam saya ingat betul di kantor BI disepakati bahwa simpan kegiatan simpan pinjam itu menjadi lagi spesialisnya ada di dalam undang-undang kooperasi itu jadi cikal bakalnya adalah itu ya saya waktu itu sebagai Dirjen Bina Usaha ya yang mampu bisa mengeril ya cukup berat itu untuk meyakinkan BI sama Departemen Keuangan untuk menjadikan menghususkan mengeleks spesialiskan di undang-undang kooperasi tapi akhirnya berhasil nah jadi Bung Hatta sudah mengingatkan kita ya tapi saya termasuk termasuk juga Prof. Ebiswa yang menantunya Bung Hatta itu juga menurut saya kita tredor lalai artinya lalainya adalah bahwa yang kita pakai itu kooperasi mazarnya ICA mazarnya International Cooperative Alliance kita memang menjadi akuntan mereka tapi tidak berarti harus sama ya prinsip-prinsip dasarnya bahwa prinsip-prinsip operasionalnya sama ya setuju ya operasionalnya memang kooperasi dunia itu sama bisa sama tapi prinsip dasarnya berbeda mengapa karena berangkat dari ideologi yang berbeda berangkat dari filosofi yang berbeda ya dengan visi dan misi yang berbeda nah ini tulisannya aku ngata saya inginkan lagi ya tahun 1866 di Gerkoping bukan Gerkoping dia mengatakan bahwa kooperasi Indonesia yang lahir dalam perjuangan menentang kolonialisme lain sifatnya katakan lain sifatnya cita-cita kooperasi Indonesia menentang individualisme dan kapitalisme secara fundamental bukan mengkoreksi kalau ICA itu hanya mengkoreksi kapitalisme kalau kita menentang individualisme dan kapitalisme tadi si moderator mengatakan membendung istilahnya ada tadi ya adik sahabat tadi mengatakan membendung kapitalisme ya itu betul menentang membendung kapitalisme secara fundamental caranya menentang itu adalah apa dengan kooperasi Indonesia yang berlanggaskan asas kekeluargaan kita ini asasnya kekeluargaan bukan asas individualisme nah oleh Bunga Hatta kemudian dijawab dalam penjelasan pasal 33 dalam pasal 33 tercantum asal demokrasi ekonomi produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dibawah pimpinan atau pimpinan kemahuran masyarakat yang diutamakan bukan kemahuran orang-orang sebab itu pimpinan disusun sebagai usaha berlangganan atas bangun perusahaan yang sesuai adalah kooperasi walaupun ini sekarang hilang Pak setelah aman demen ini hilang tapi menurut MK Maskama Konstitusi kalau ini tidak bertentangan dengan pasal-pasal yang ada berarti masih berlaku undang-undang nomor 17 kemarin dianggap di dasarkan ini jadi ini dianggap masih berlaku oleh MK nah ini jawabannya kenapa harus dengan jawaban ini karena kita menentang kapitalisme karena apa yang dikatakan oleh Pak Kamaludin dalam bukunya halaman 23 bukunya mengatakan bahwa pada saat ini ini ada kemintangan yang luar biasa jini ratio sekitar 0,4 jini ratio kita ada orang kata Pak Kamaludin di sialaman 23 dalam bukunya ini dikatakan bahwa ada 4 orang terkaya Indonesia memiliki kekayaan yang melebihi dari 100 juta penduduk miskin bayangin 4 orang memiliki kekayaan 100 juta penduduk miskin Oxfarm di sini kata Pak Kamaludin di sini ya nah inilah kenapa kita Bunga Kam ingin membendung atau ingin menentang itu karena kapitalisme itu menyebabkan seperti ini kondisinya dan jawabannya adalah ini membangun perusahaan yang sesuai adalah kooperasi ya sebagai bagian dari sistem ekonomi Pancasila yang landasannya adalah demokrasi ekonomi demokrasi itu apa produksi dikerjaan oleh semua itu semua dibawah penduduk artinya semua rakyat itu berpartisipasi secara total dalam pembangunan ekonomi semua rakyat tidak boleh tidak ada yang bekerja semuanya harus bekerja harus ikut dalam proses produksi ini maksudnya produksi dikerjakan oleh semua untuk semua melalui prosesnya mengikuti dalam proses itu dan untuk semua ya itu itu demokrasi karena hanya dengan demokrasi ekonomi itulah akan terjadi pertumbuhan yang merata bergadilan tidak kebincangan seperti sekarang tadi yang tadi digambarkan Pak Kameruddin merujuk pada tulisan Oxfam tadi data Oxfam ada empat orang yang menguasai 100 juta kekayaan 100 juta orang miskin kalau demokrasi ekonomi ini dijalankan tidak mungkin akan ada kebincangan semasa itu seperti sekarang ada CD risinya sekitar 0,4 untuk bisa melaksanakan demokrasi ekonomi ya hanya kooperasi Indonesia yang mampu artinya dengan kooperasi Indonesia yang berasaskan kekeluargaan itu semua warga negara itu wajib menjadi anggota kooperasi tidak suka rela kalau menurut IC keanggotaan kooperasi itu sifatnya suka rela dan terbuka kalau kita tidak kalau azaznya mazaznya kooperasi Indonesia itu kooperasi keanggotaan kooperasi itu wajib terbuka karena kalau tidak wajib jadi anggota kooperasi itulah yang terjadi sekarang terjadi kebincangan sekarang tolong Pak Kamarugir Anda Anda nanti bikin survei diantara 170.000 anggota kooperasi coba disurvei jini resionnya bagaimana saya yakin jini resionnya kecil sekali mungkin kalau bisa mendekati 0 artinya semua anggota kooperasi itu kemahurannya merata tidak ada yang kaya sekali dan tidak ada yang miskin sekali Pak Kamarugir nanti tolong disampaikan benar apa tidak omongan saya tapi kalau memang perlu data dibuat survei malah saya kalau disini ada akses menkop coba minta dibuat survei dari BPS keanggotaan kooperasi sekarang ada berapa ratus juta tolong dari sekian ratus juta kota kooperasi itu bagaimana jini resionnya saya yakin kecil sekali itu sudah membuktikan bahwa hanya kooperasi yang mampu mengatasi yang bisa memeratakan kesejahteraan jadi sudah terjawab konsepnya Bu Ngata ini terbang dengan Pak Kamarudin dengan 170 ribu saja menjadi anggota kooperasi terjadi pemerataan kan saya cara dengan berpikir gampang saja kalau 250 juta katakanlah jiwa kalau itu kepala keluarga dibagi tiga saja atau dibagi lima saja berarti 50 juta itu menjadi anggota kooperasi semuanya wajib jadi anggota kooperasi sudah makhluk dari kemarin kemarin Indonesia itu tidak akan terjadi kebincangan artinya mulai dari Pak Jokowi sampai ke tukang apa ke Mubudi Gojek atau tukang Mecak itu jadi anggota kooperasi mestinya begitu itu kalau penaksinan saya sudah di endorse oleh Pak Profesor Edi pemikiran saya itu di di amini oleh Profesor Edi Edi Swasono menantunya Pak Hatta malah Pak Edi minta saya tolong dibakukan itu konsep operasi Indonesia pemikirannya jadi beliau sendiri baru sadar juga itu Pak Edi Swasono bahwa selama ini kita keliru mudah-mudahan Pak ses mendengarkan itu tolong dicek betul Pak benar saya mendengarkan Pak saya monggo Pak saya sudah minta di popin juga mempelajari mengkaji benar enggak ini ini kan baru pikirannya Subiato aja pikiran Nusa Sri Loki karena ini sudah menjadi konsepnya Sri Loki dan IKOP juga sudah punya pandangan seperti ini nah jadi pemerataan kesejahteraan itu akan memang hanya melalui koperasi jadi saya juga baru menyadari mengapa Pak akan menulis di undang-undang dasar ini jadi sebetulnya ya kita perusahaan di Indonesia itu dengan menggunakan konsep ini hanya koperasi dan itu yang bisa menjamin akan terjadi pemerataan kerjahteraan tanpa bangun koperasi tidak mungkin ada pemerataan kerjahteraan contohnya bisa diambil di negara-negara Skandinavia di sana yang bikin sahab yang bikin tank sampai itu punya operasi semua mobil sahab terus yang bikin tank yang bikin senjata sampai itu sudah milik operasi semua di negara-negara Skandinavia itu makmur sekali mereka penjara sepi di sana di negara-negara Skandinavia itu penjara kosong karena tidak ada yang jadi mati semuanya sejahtera dan tidak ada orang kaya sekali dan tidak ada orang melahat sekali di sana nah jadi itu ya Pak jadi ini kenapa kemahataan mengatakan ini karena langdasannya adalah asas kekeluargaan dalam konsep asas kekeluargaan tolong kalau nanti diingatkan ya tinggal 3 menit ini ada konsepnya ini ada konsepnya ini ada berdasarkan teori-teori ini dengan menggunakan pendekatan ilmiah ya bahwa dengan hakikat manusia Indonesia yang nanti digali oleh Bung Karno menjadi Pancasila itu adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial jadi tidak ada individu 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 bangsa Indonesia itu manusia Indonesia itu selalu merebur dengan dengan kesadaran kesadaran pribadinya selalu menjadi satu dengan kesadaran komunalnya jadi tidak ada individu tidak ada individu yang sendiri-sendiri tapi individu yang selalu terkait dengan komunalnya makanya makhluk individu sekaligus makhluk sosial jadi kalau digambarkan secara sederhana manusia Indonesia itu ada satu-satu tapi selalu gandengan selalu bergantung itu menurut Profesor Abdul Gadir Besar dengan menggunakan teori fenomenologi filsafat teori filsafat itu manusia itu memang kalau kita religius yang percaya kepada Tuhan di alam semesta ini dengan namanya premis mantikan eksistensi alam semesta ini menyatakan tesisnya disitu tesis ontologinya bahwa alam semesta ini ciptaan Tuhan Allah SWT itu selalu bergantungan semua fenomena yang ada di alam semesta ini bergantungan yang menggantungnya terakhir kepada Tuhan yang Maha Kuasa izin Pak B kurang 2 menit Pak Haji baik saya singkat ini jadi itu saja jadi ini asas kekeluargaan yang paling ingin mendalami karena manusia Indonesia selalu bergantungan maka kalau satu jadi anggota koperasi harus juga semuanya jadi anggota koperasi Pak Haji karena disini masalah hak dan kewajiban di dalam konsep saling bergantungan itu ada konsep saling memberi hak bangsa Indonesia itu hak itu diberi saling memberi jadi itu jadi kita saya mau ini salah satu contoh yang bagus PM ini sebagai model ya koperasi Indonesia ya dimana jelas berfungsi semua menjadi anggota koperasi disitu dan anggota koperasi itu merata kesejahteraannya coba nanti dicek Pak ya Pak Marudin merata saya yakin merata nah itu Pak Profesor Ruli tolong ada cari dana waktu minta BPS untuk coba anggota koperasi merata gak kejahteranya seluruh Indonesia yang jadi anggota koperasi nah kalau iya berarti konsepnya Bung Hatta itu betul ya teruji terbukti pelik bahwa koperasi itu lah bangun perusahaan yang paling sesuai saya kira itu saja mudah-mudahan bisa waktu singkat ini bisa memberikan suatu memperkaya pemahaman kita tentang koperasi Indonesia yang memang khas dibawa oleh Bung Hatta dari luar negeri tetapi diindonesiakan yaitu dengan filosofinya ideologinya adalah azas kekeluargaan bukan azas individualisme saya kira itu saja dan itu luar biasa saya ucapkan selamat sekali lagi pada Pak Amaruddin Bantulatbara dan itu saya juga pada waktu itu seminggu berarti lantai Pak Teten saya sudah menghadap beliau saya mengatakan Pak Teten Anda menghadap apa namanya beruntung karena sekarang punya jadi Menteri Koperasi yang dimana di hadapan Bapak ada raksasa-raksasa tidur operasi ini sudah raksasa tapi tidur salah satu raksasanya itu GMI tapi menurut saya karena masih parsial menjadi tidur nah itu kata kuncinya mudah untuk membangunkan dengan digitalisasi coba operasi simpan pinjam menurut catatan saya dari Pak 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 19.000 lebih unit anggotanya 38 juta lebih punya forum usaha 66 triliun punya modal sendiri triliunan juga 36 triliun itu sekarang tersebar kemana-mana parsial nah kalau itu diintegrasikan dengan digitalisasi saya sudah minta Pak Menteri Koperasi bersama yang BTP berliu Bukopin karena kalau sesuai dengan konsepnya Bungata BNI itu harus BNI itu harus menjadi miliknya Bukopin miliknya Koperasi bukan hanya Bukopin BNI itu harusnya miliknya Koperasi dibawahnya baru Koperasi simpan pinjam itu mestinya itu saya katakan sama Pak Teten waktu itu kemudian untuk parung-parung itu maksudnya bulok ini salah satu yang saya sampaikan pada Pak Menteri ini Koperasi simpan pinjam apa namanya Koperasi simpan pinjam harusnya Bukopin dibeli Pak Menteri jangan dibeli Korea nah dibawahnya Koperasi BNI dan semuanya impodit menjadi anggotanya menjadi pemegang sahamnya Bukopin karena saya minta BNI harusnya menjadi miliknya Koperasi dilempur itu itu sesuai dengan konsepsinya Bungata untuk pendagangan itu dibeli menjadi miliknya Koperasi itu lembaga layanan pemasaran itu digabung untuk memanugulok itu kemudian untuk menjadi grosir dari seluruh Indonesia dengan sebagai unicorn dengan namanya sekarang platform kooperatif platform kooperatif saya kira itu saja terima kasih Pak Lantau baik Pak terima kasih Pak B banyak pemaparannya langsung saja nanti karena kita ada diskusi waktu selanjutnya saya pikir langsung saja ke Prof Luli peran pemerintah dalam membangun kooperasi pemberdayaan ekonomi silahkan Baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera untuk sekalian Salam hormat untuk Pak Biakto orang tua saya guru saya beliau adalah sangat-sangat menguasai benar perkooperasian jadi kalau beliau tahun 1993 sampai 1998 jadi menteri saat itu setengah saya mengikuti S2 dan S3 Pak kebetulan saya ngambil kooperasi Pak jadi tesis disertasi saya kooperasi maka saya mengamati betul apa yang dilakukan oleh beliau ini saat itu memang sangat cocok dengan kondisi yang dihadapi mengapa demikian karena memang sistem pemerintahan kita yang saat itu berbeda dengan saat ini jadi kalau saat ini setelah reformasi dengan dekentralisasi menyebabkan pola-pola dan peran-peran pemerintah ini terkoreksi dan berkembanglah civil society yang tadi hingga peran pemerintah menjadi berbeda dibanding pada masa beliau menjabat sebagai menteri kalau dulu analoginya begini tahun 86 Pak Biakto mungkin masih ingat Pak Biakto dulu Pak Harto itu mewajibkan seluruh mahasiswa Indonesia itu menjadi anggota KOMA masih ingat Pak ya saya waktu itu ketua koperasi saya anggota koperasi mahasiswa saya pendiri koperasi mahasiswa IKIP Bandung dulu itu Pak Harto berbicara seperti itu Pak Menteri juga menyampaikan Pak Bustanir saat itu semua perguruan tinggi kecil besar itu mewajibkan seluruh mahasiswanya menjadi anggota KOMA itu dulu sekarang enggak dan juga saat ini Pak Menteri bicara A begitu tapi Wali Kota Bupati punya janji politiknya berbeda gubernurnya berbeda jadi suaranya tidak lagi tidak lagi identik lah begitu Pak Biakto ini saya baru dua tahun menjadi birokrat Bapak sendiri tahu selebihnya saya di perguruan tinggi kadangkala juga saya kangen ke kampus bisa ngomong apapun sebebas apapun begitu saya sekarang kadang-kadang riku tapi enggak apa-apa saya beberapa bulannya harus kembali ke kampus tadi oleh fondator disebutkan saya 59 tahun saat ini karena jabatan sukurator 60 tahun jadi saya mungkin nanti komentar-komentar saya tidak akan berbicara dalam koridor-koridor yang normatif saya juga akan mencoba melihat menganalisis fenomena yang terjadi di dalam pendekatan-pendekatan dan menggunakan metode ilmiah dimana rasionalisme itu beririsan dengan empirisme tadi Bapak Dato memperkenalkan saya sebagai sebagian hidup saya di kooperasi mungkin juga bisa dikatakan retorisnya saya mungkin seumur hidup Pak Biakto saya anak guru SD dari daerah yang memang selalu lekat dengan kooperasi jadi saat saya masuk sekolah saya sakit pasti ibu saya bapak saya ingin kooperasi kalau enggak ya mungkin sudah meninggal tidak terbantu demikian juga orang tua saya saya ingat tahun waktu saya ketua di Kopin Wil Jabar ada hari kooperasi di Jabar di Kabupaten Sukabumi ada seorang tua yang juga ternyata guru saya dulu mengingatkan pada saya dan mengundang sekaligus pada bulan Februari saat itu terdapat anggota kooperasi kooperasi besar di Cibadak Cibadak itu Kabupaten Sukabumi kota Kecamatan tapi punya kooperasi namanya BKD waktu itu beliau katakan kami akan meresmikan mencanangkan batu pertama untuk pembuatan hotel lantai 5 nah beliau katakan mohon hadir karena dulu kooperasi itu ayah kamu yang mendirikan saya datang pada saat itu 16 Februari saya ingat tapi tanggal 10 beliau sudah meninggal tapi secara itu kemudian terulang saya menyampaikan ini nanti ingin bahasnya ke Pak Kamarudin Pak Kamarudin kemudian saya cerita tadi Bapak berbicara tentang Bukopin saya tahun 2007 saya diantar oleh Pak Muslimin diajak ke Pak Bustanil untuk diperkenalkan sebagai Rektor IKOPIN Pak Pak Bustanil cerita sudah lah mimpi saya sudah hancur lah IKOPIN IKOPIN KUD beliau cerita begitu dengan dengan nada yang sangat liris sekali karena beliau waktu itu sangat terganggu sekali kesehatan saya bilang waktu itu tidak Pak ada kopma yang Bapak bantu 10 juta saat ini masih ada dan menjadi kooperasi terbaik nasional dimana itu saya sebut saja kooperasi Bandung yang dulu Bapak membantunya dengan 10 juta rupiah pada saya beliau bersemangat sekali Pak Kamerlin saya hanya mencerita sedikit tadi kaitan dengan pendapat Pak Biakto yang sangat luar biasa tentang sistem kooperasi jadi apa itu kooperasi BKD yang di kecamatan Cibadak itu yang menjadi wilayahnya saat ini adalah representasi Jawa Barat bagian Barat termasuk Banten yang punya lantai lima hotelnya saat ini dengan kami dengan keluarga kami sudah tidak ada apa-apanya karena pada saat itu ayah saya mendirikan dan menjadi anggota begitu demikian juga kompa ikit Bandung yang saya bangun tahun 86 sorry tahun 82 83 itu sudah tidak ada hubungannya dengan saya jadi maksud saya Pak Kamarudin siap-siap saja nanti barangkali BMI yang Bapak bangun ini suatu saat mungkin putra-putri Bapak juga mungkin tidak dikenal juga oleh pengelola tapi amit-amit jawang bayi begitu tapi itu sebuah koreksi bagi kita bagaimana sistem kooperasi itu mengakomodir semangat-semangat perjuangan dari para pendahulut tapi bagi saya tidak ada masalah di COVID-19 yang saya 2007 rintis karena mau Pak Biakto mungkin mengikutilah tahun 2004 2005 seperti apa IKOPIN pada tahun pada saat masa Bapak awal menjadi Menteri itu adalah monumen perbesar bagi gerakan kooperasi terutama dalam pengembangan ilmu karena diusikikan oleh Pak Harto 2007 saat itu mau amruk seamruk-amuknya mahasiswa hanya 10 orang Alhamdulillah sekarang berkembang kembali saya pun harus mengatakan sudah lah lupakan itu adalah masa lalu tidak harus saya lakukan sesuatu yang membuat saya harus romantis begitu jadi itulah kooperasi karena kita berjuang untuk apa yang bisa kita lakukan hari ini ke depan sudah merupakan milik peradaban pada zamannya nanti hadiah yang berbahagia saya hanya ingin menyampaikan bahwa tadi saya menegaskan tentang peran pemerintah terkoreksi setelah pasca reformasi formalnya konstitusionalnya tadi Pak Biakto senior kita sudah menyampaikan tentang amandemen pasal tiga-tiga penjelasannya itu tidak ada yang kemudian melumpuhkan sesuatu sistematis begitu apa namanya komitmen komitmen di dalam tingkatan-tingkatan implementasi tetapi juga ada berbagai regulasi-regulasi misalnya keluarnya Impres mungkin Bapak ingat Impres 19 tahun 98 yang dimana memposisikan kooperasi sama sebanding dengan badan usaha yang lain yang membuat tidak lagi berlaku undang-undang terkoreksi paling tidak pasal 61 Pak pasal 61 undang-undang perkoperasian 2592 yang kemudian menjadi sangat lemah karena Impres tadi itu nah di dalam posisi itulah kita berada saat ini saya juga berada di dua tahun terakhir ini pemerintah di dalam posisi seperti itu saya secara instinktif begitu saya menyampaikan begitu pada saat hari kooperasi 12 Juli tahun 2018 saya tidak terpikir untuk ikut meeting di kementerian ini saya menulis di mass media tentang terjadinya sebuah perubahan paradigma di dalam pembinaan kooperasi di dalam beberapa dasar terakhir ini saya katakan bahwa kooperasi diposisikan sebagai kembali dikembalikan sebagai gerakan ekonomi masyarakat self-help organization tetapi pemerintah mensupport berupa regulasi maupun kebijakan-kebijakan yang memang pada saat ini menurut saya juga belum sepertinya menjawab kebutuhan gerakan kooperasi sedikit saja koreksi saat ini eh saat itu saya adalah wakil ketua umum Dekopin Kusat nah ternyata tulisan itu menarik bagi Pak Puswayoga dan kemudian pada saat bidding membantu saya untuk bisa lolos barangkali seperti itulah ceritanya artinya ada sebuah fakta yang harus kita akui bahwa cara pemerintah mensikapi cara pemerintah membina cara pemerintah mensupport cara pemerintah mendukung kehidupan kooperasi itu memang mengalami sebuah perubahan perubahan nah di dalam konteks kekinian saya kira normatifnya bisa dibaca RPJM dan kemudian juga turunan-turunannya Pak Kamarudin juga sudah membaca tentang program kerja Pak Menteri maupun juga Pak Puswayoga saya kira tidak ada yang jelek lah begitu tetapi saya penostalgia oleh perjuangan tahun 80-an Pak Biakto yang tadi Bapak menyebut tentang Bukopin yang oleh Pak Wustaniel katakan sudah lah mimpi saya hancur tentang Bukopin itu istilah beliau istilah beliau Pak Muslimin ada saya dan beberapa kooperasi lainnya waktu menghadap beliau maksudnya apa kebutuhan kita waktu lalu saat ini dan juga ke depan suka tidak suka memang kooperasi membutuhkan supporting lembaga pembiayaan 5 menit 5 menit lagi ya Prof baik nah pada tahun ini hal yang menarik hal yang menarik adalah dari kebijakan Pak Teten adalah menempatkan LPDB menjadi satu-satunya lembaga pembiayaan kooperasi karena LPDB tidak lagi melayani non-kooperasi saya kira Pak Pak akan berapa dapat dari LPDB tapi maksudnya apa supaya daya dukung pembiayaan kuat dulu memang diharapkan mengukupin dengan segala persoalan persoalan Pak Biyakto memahami persoalan dan tadi itu mengapa tidak dibeli oleh pemerintah dan lain sebagainya saya kira juga kita bisa menjelaskannya tapi memang perkuat LPDB adalah hal yang sangat real dilakukan dan kemudian hal yang lain adalah operasi-kooperasi yang dulu bentuknya KUD kita tahu begitu luar biasanya zaman Pak Biyakto kesis dan disertasi saya mengenai KUD mengalami persoalan-persoalan saya waktu diminta Pak Ginanjar menemani di Wanti Press saya setelah di Wanti Press kita mencoba Pak persoalan-persoalan yang tersangkut dana KUT itu yang 5,7 triliun Pak untuk dipuntikan jujur saja itu tidak berhasil kita lakukan sehingga KUD setelah sistematis saya melihat ada yang masih hidup berkembang ada juga yang sebagian yang tidak ada persoalan-persoalan itu diantaranya nah saat ini Pak Menteri kementerian kita pemerintah kita sudah berbicara dan berpikir serius juga tentang masalah kooperasi pangan dengan sebetulnya pola-polanya tidak tidak terlalu jauh berbeda dengan KUD tetapi tidak dalam bentuk penyeragaman tidak dalam bentuk uniformistik jadi dibangun beberapa kooperasi-kooperasi pangan sesuai dengan potensi yang dimiliki untuk perkuatannya itu dipelakukan berbagai kebijakan-kebijakan agar mereka bisa tumbuh sesuai dengan habitat dan kebutuhan masyarakat sehingga secara relatif mereka menjadi bagian daripada solusi masalah kita di bidang pangan kemudian yang tadi sudah disebut tentang ekosistem digital adalah hal yang kita lakukan saat ini karena suka-tidak suka operasi Pak Pak Marudit itu mohon maaf gak seberapa anggotanya berapa sekarang Pak anggotanya Pak Pak Kamarudin 175 ribu 175 ribu mohon maaf saya bilang gak seberapa karena ada kooperasi yang anggotanya 700an Pak Biakko sekarang 700 ribu 700 ribu 700 ribu oh ya kooperasi 500 ada lagi yang anggotanya 350 ada anggotanya pokoknya lah anggota-anggota kooperasi pos pinjasa berapa anggotanya Pak Pak Kamarudin gak hafal saya Pak gak hafal ya itu juga sudah banyak maksud saya dalam konteks digital ini menjadi sangat penting karena melayani ribuan orang itu bukan kekerjaan yang mudah demikian juga dalam bentuk transaksi-transaksi bisnis yang lain saya kira suka-tidak suka digital menjadi sangat penting maka digital ini menjadi sebuah jawaban dan pemerintah men-support untuk ini tidak kurang tidak lebih ekosistem digital ini menjadi pesan dari Presiden Jokowi kepada kementerian kami belakangan ini ikin dua menit Pak Prof baik kalau dua menit saya hanya ingin menyampaikan perkuatan dari moderator bahwa taris sepanjang hidup saya di kooperasi Pak Biakto Pak Kamarudin saya dapat istri pun saya pada saat nunggu kooperasi karena kooperasi disemeah saya saya juga yang mendirikan dijaga oleh istri saya dan saya begitu saya dapatlah jodoh begitu jadi maksud saya saya tidak mengecilkan makna pemahaman kontribusi orang lain tapi yang jelas bahwa memang kooperasi sebenarnya yang saya pahami sudah terinternalisasi di dalam jiwa masyarakat Indonesia kebijakan juga saat ini sudah menurut saya sudah on the track sesuai dengan tantangan yang dibutuhkan tinggal barangkali persoalan-persoalan detail taktis yang memungkinkan kooperasi itu bisa lebih eksis di dalam persaingan nah satu pesan lagi di dalam pembinaan kooperasi saat ini adalah diperuntukkan anggota-anggota kooperasi tidak boleh lagi ada penumpang gelap jadi anggota kooperasi itu harus punya usaha baik itu usahanya mikro ultramikro ataupun usaha kecil menengah maupun besar karena dengan anggota yang memiliki kegiatan usaha itulah maka kooperasi itu ditopang dan memiliki selamat laun memiliki skala ekonomi yang besar karena apa? karena memiliki captive market yang memang memiliki kepentingan-kepentingan itu saja banyak kali terima kasih atas perhatiannya mohon maaf apabila saya ngelantur kemana-mana karena saking sononya sama Pak Biakto guru saya Pak Kamarudin juga hamus hidup saya di dalam berkooperasi sukses Pak terus jangan dipikirkan BMI sudah tidak ada atau masih ingat kepada Bapak atau tidak ada karena itu adalah konsekuensi perjuangan dalam kooperasi insya Allah siap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih Prof kalau Prof Ruli ini tadi katanya istrinya dari apa berkooperasi ya terima kasih banyak sekali ya Pak Kamarudin baik sesi selanjutnya Pak Kamarudin Pak silahkan baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Biakto saya dulu hafal hafal semua nama menteri saya hafalin silahkan Pak Kamarudin sudah masuk belum sudah share kan silahkan Pak mohon maaf ya tadi bahan saya sudah ada di panitia ya tinggal diperlanyak saja lah sebentar sebentar kok hilang halo halo waalaikum masuk gak Pak Rato oke gak oke belum Pak ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya langsung share dulu ini ada ada materinya kelihatan materi masuk masuk ya Pak Rato ya Pak Adam masuk materinya masuk Pak masuk baik buku model BMI Sariah ini pengalaman 16 tahun Bapak Ibu sekalian Pro Pruli yang saya hormati kemudian tadi Pak Pak Purwanto ya tadi ya dari Presiden University nanti yang untuk buku kita ini ini adalah keinginan kami bagaimana mudah-mudahan apa yang sedikit kita lakukan bisa dipraktekan koperasi lain karena bagaimanapun untuk menunggu BMI buka ke seluruh Indonesia itu butuh proses dan waktu dan biaya yang tidak sedikit jadi dari sedikit yang kita lakukan ini karena di pandemi ini pun Alhamdulillah kita sangat baik ya kolektabilitasnya di atas 95% militansi yang gota luar biasa dan dari aset kita 82% adalah modal milik anggota jadi sangat kuat insya Allah dan ini yang ingin kita share dan itu kita semua tuliskan di buku ini tentang trik-triknya seperti apa nah ini ada penghargaan yang kita terima kemarin mulai saatnya rencana sampai dengan bakti kooperasi dan kooperasi penggerak pembangunan ini baru pertama dilakukan Bapak Nas tahun 2017 dan bahkan kita mencetak sejarah pengumum wakab terbesar di tahun 2019 kemarin 8,4 miliar sekarang sudah 12 miliar nih Pak Biakto dan Pak Pruli sudah 12 miliar dan kita sudah beli lahan 20 hektare untuk yang kita nanti di sana bangun ada sekolah gratis dari TK sampai perguruan tinggi ada rumah sakit gratis juga nanti di sana dan sampai dengan perkantoran kita dan ada juga sawah dan perkebunan inilah semangat pemerataan ekonomi yang kita yang kita perjuangkan nah ini profil singkat Kopsah BMI kita dua kooperasi kalau dua-duanya digabung sebenarnya anggota kita ada 250 ribu anggota lebih aset kita baru 662 miliar simpanan pokoknya hanya 10 ribu simpanan wajibnya juga tidak diwajibkan kecuali kepada orang yang mengakses pinjaman atau pembiayaan kemudian tanpa agunan pinjamannya dan pembiayaannya tanpa agunan terus kita menerapkan BMI Syariah keuntungan dunia akhirat jadi ada semangat tolong-menolong nah produk-produk yang ada di Kopsah BMI itu kita desain sesuai kebutuhan anggota tanpa agunan tadi saya ulangi dalilnya Al-Baqarah 282 dan 283 dan kalau ada yang tidak bisa bayar karena memang kesulitan ekonomi atau usahanya valid atau karena bencana alam itu kita putihkan Al-Baqarah 280 orang yang berhutang itu jika dalam kesulitan berikan kemudahan menyedekahkan sebagian atau seluruhnya itu lebih baik jika kamu mengetahui ini yang kita praktekkan di lapangan bagaimana kooperasi ini harus kita cerminkan sebagai milik bersama maka pada saat anggota kesulitan pada saat anggota kesusahan kita sudah mencadangkan yang namanya ada PPAP ya kalau di Bank CKPN ya ada biaya-biaya ada administrasi ada provisi kami dimasukkan ke cadangan kebajikan ini harus kita kembalikan kepada anggota karena kooperasi ini milik bersama nah kemudian ada pendidikan dan pelatihan yang kita berikan kepada anggota juga supaya paham dan meneruskan tentang kooperasi ini dan berikutnya di kooperasi konsumen kita punya aset 23 miliar simpan pokoknya hanya 100 ribu simpan wajib 10 ribu target kita anggota kita berusaha captive market kita ini kita optimalkan kita punya minimarket dan grosir ada PPOB konstruksi dan toko bangunan cafe travel elektronik handphone dan segala macam bahkan yang luar biasa di bulan Oktober ini omset elektronik ini ini mencapai hampir 13 miliar sampai hari ini 13 miliar lebih ya dan luar biasa kita ini kolaborasi kooperasi konsumen dengan kooperasi kopsa anggota yang tidak bisa membayar tunai itu pembiayaan lewat kopsa BMI artinya kita juga mendukung daring sekolah untuk anak-anak anggota kita nah ini yang berbeda Bapak Ibu yang kita harus lakukan yang kami yakini sebagai implementasi daripada tujuan pemerataan ekonomi ya disitu ada namanya penyisian laba tahunan template dari Kementerian Kooperasi dan Manggaran Dasar itu sebanyak 2,5% kemudian ada biaya administrasi itu provisi 1% ada G-Swap nah G-Swap ini kita khususkan kepada dua apa baik kepada anggota maupun non-anggota sementara kalau dia anggota itu dari laba tahunan dan juga biaya administrasi nah saya ingin tunjukkan kegiatan sosial dan pemberdayaan yang kita lakukan ada 15 sama-sama 15 ini ya ada santunan ya seribu yatim tiap tahun tahfiz ya segala macam ini hampir semua kita lakukan bahkan yang fenomenal adalah rumah gratis kepada anggota kita baik anggota maupun non-anggota yang duafa ya ini terus kita lakukan ada juga anak kasuh ya SD sampai SMA bahkan penggunaan tinggi kalau masuk di 10 besar penggunaan tinggi apa itu besar di Indonesia itu kita kuliahkan anak anggota sampai lulus ya jadi bahkan di BMI daripada apa pemahaman tentang pemerataan ekonomi itu dan semangat tolong-menolong yang disampaikan Bung Hatta tiga kali selalu saya tidak salah baca di pidato beliau tahun 1946 di Jogja kemudian sebagai wakil presiden tahun 1994 di Kongres Koperasi kelima kalau gak salah kemudian 1966 yang tadi Pak Biakto sampaikan ya bagaimana Bung Hatta menginginkan ekonomi kita harusnya ekonomi tolong-menolong untuk kesejahteraan bersama maka itu kenapa kami ada namanya banyak termasuk beasiswa begitu juga dengan pembangunan segala macam yang kita lakukan ya gerakan seribu Al-Quran dan seterusnya nah ini adalah kegiatan-kegiatan sosial kita sampai ke Palu Lombok segala macam dan juga rumah-rumah gratis jembatan tadi disini ya sanitasi masjid musyola dan pesantren bahkan juga paket C sudah lebih dari 2.500 anak anggota kita yang kita ikutkan paket C sehingga punya ijazah setara SLTA nah ini buku praktis model BEMISARIA Bapak Ibu sekalian poinnya apa sih model BEMISARIA itu sebuah skema pelayanan dengan 5 instrumen pemberdayaan berupa sedekah pinjaman pembiayaan simpanan dan investasi melalui wilayah menabung dan pemberdayaan jakat impak sedekah dan wakaf dengan tujuan untuk kemandirian yang berkarakter dan mematabat sesuai prinsip-prinsip syariah dalam menciptakan kemesraatan di bidang ekonomi pendidikan kesehatan sosial dan spiritual nah di halaman 22 di dalam sub kooperasi untuk mematang ekonomi itu kita tuliskan di sini kami meyakini apa yang disampaikan Bu Hatta sedang kita perjuangkan ya bahwa pemerataan ekonomi hanya dapat ini kami tulis bahwa saya ulangi pemerataan ekonomi hanya dapat diwujudkan melalui kooperasi tidak ada pilihan lain kecuali bagi mereka yang hanya mengejar keuntungan semata dan mengabadikan kemiskinan ini yang harus kita lakukan ya dengan jumlah kooperasi sekarang seratus berapa 138 ribu ya kalau 10 rumah aja tiap tahun berapa rumah kumuh yang bisa kita bantu berapa anak sekolah yang bisa kita sekolahkan banyak mutiara-mutiara di dalam lumpur di desa-desa sana yang di IPB dulu ada program USMI itu masuk gratis ya dengan hanya nilai rapot melahirkan banyak profesor banyak dokter banyak bahkan ada senior saya kerja sampai di Amerika gitu ya ini ini satu potensi yang harusnya kalau kooperasi melakukan itu kita yang meyakini akan dicintailah oleh seluruh Indonesia kooperasi ini dan juga 5 menit Pak Kedua ya 5 menit Pak 5 menit lagi ya dan ini buku ini kita harus dari 16 tahun dan NPM-nya kita jamin di bawah 1% ya dan detailnya nah ini isinya saya perlama di sini apa selesaikan di sini Pak Lartor poin terbesarnya sudah tidak dua gimana NPM-nya berapa NPM sebelum pandemi itu 0,3% Pak B 0,3% ya sekarang 1,5% karena ada 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 relaksasi kita kepada terutama yang datang di sekolah masih kecil ya ya Alhamdulillah nah inilah apa kunci di buku ini di bab 2 buka di kooperasi ya saya berharap kita kementerian kooperasi dekopin semualah jangan silau dengan aset kooperasi jangan silau dengan diklaim jumlah anggota kooperasi cek badan hukumnya cek pengurusnya apakah betul itu menggambarkan kooperasi masyarakat ya cek struktur organisasinya ini menurut saya perlu kita lihat betulkah itu kooperasi jangan hanya jangan sampai nanti menjadi hanya badan hukum kooperasi ya badan hukumnya saja yang kooperasi keanggotaannya tidak menerima haknya nah di BMI insya Allah sampai hari ini semua SHU itu diterima 175 ribu di kopsa 80 ribu di kopmen nah ini yang yang harus kita lihat di muka 5 ini saya tekankan bagaimana berkooperasi itu kekuatan berkooperasi itu kekeluargaan dan gotong royong kita harus meyakinkan semua anggota kita bahwa kooperasi adalah milik bersama dan kooperasi untuk pemerataan ekonomi ada yang bisa diajak berbisnis ada yang lewat bantuan yang kita lakukan ya ada bantuan-bantuan kita dengan jakat infaks lokal dan wakaf sehingga nanti mereka juga bisa terangkat yang tadinya mustahik menjadi muyaki ini semangat kita untuk memanusiakan manusia yang tadinya meminta-minta bisa menjadi berdaya dan bisa betul-betul memperbaiki ekonominya nah model BMI syariah ini dan implementasinya itu yang kita lakukan sebagian depan yang saya sampaikan bagaimana kita saling tolong dan bantu-membantu kepada anggota kita begitu juga karyawan ya kita memberikan kemudahan-kemudahan untuk level-level rendah kalau untuk yang gajinya sudah menurut kita sudah baik tidak perlu dibantu lagi saatnya dia membantu itu budaya kerja kita yang kita lakukan ya dengan menduplikasi empat sifat Nabi nah tujuh ajaran ekonomi Islam yang ini juga penting untuk seharusnya kita praktekkan di dalam berbisnis yang pertama adalah untuk keuntungan dunia akhirat jika orang berbisnis ingat akhirat pasti benar bisnisnya pasti tidak ada kong kali kong pasti tidak akan ada tipu menipu ini yang harus kita lakukan ya yang kedua adalah yang pertama tidak boleh jolim yang kedua keuntungan dunia akhirat tidak boleh jolim ya yang ketiga jujur empat amanah lima peduli kepada orang lain ini pesan Bung Hatta tolong menolong bantu-membantu ini perintah Al-Quran juga dari sini saya paham bagaimana reduce-nya Bung Hatta Al-Baqarah 2015 Andisa 36 ya di sini ini perintah praktek di kooperasi bagaimana kita saling bantu-membantu ya saya selalu sampaikan kalau anggota kita ada kesulitan cuma 10-20 juta kooperasi dia ada 660 miliar kecil itu maka lakukan komunikasi dengan baik apa yang bisa kita lakukan maka kejujuran tadi kedepankan 2 menit pak ya 2 menit pak ya dan yang ke 6 adalah selalu bersyukur dan yang ke 7 kona'ah ya selalu merasa cukup nah ini poin-poinnya dan ada jakat infaks sudah kau juga di buku ini kita jelaskan bagaimana kita mengumpulkan wakaf dan infaks dan seterusnya ya dan usaha harus berbasis kepada usaha mikro ada pendampingan itu yang berbeda kita lakukan ya saya tidak apa 5 instrumen ini kuncinya tadi saya jelaskan di depan sebenarnya bagaimana dengan program-program ini ini usaha-usahanya ini juga bisnis kita di toko bangunan ya ada konstruksi juga dan pertaniannya juga kita duku nah ini market digital kita Pak Larto setengah menit kita sudah punya kopsah BMI mobile ya kemudian ada duit BMI duit digital dompet virtual anggota-anggota kita ini bisa bisa kita lakukan membeli di warung anggota maupun di toko kooperasi ya bisa transaksi bisa marketplace bisa berjakan impaksudakoh dan wakaf itu Pak Larto yang ingin apa saya sampaikan ini sekilas di buku kita Bapak Ibu sekalian kurang lebihnya mohon maaf nanti mungkin kita berdalam dalam diskusi Assalamualaikum warahmatullahi wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ya terima kasih Pak Kamarudin jadi saya informasikan untuk peserta yang membeli buku pada kesempatan kali ini mendapatkan diskon 10% lalu kemudian izin memberikan informasi Prof Ruli duit BMI ini yang tadi disampaikan sebagai bentuk digital operasi digital apa namanya dompet operasi dompet virtual operasi BMI masih masuk di 20 besar pahlawan digital jadi mudah-mudahan masuk 3 besar mudah-mudahan nomor 1 baik selanjutnya bagi peserta yang ingin tanya terima kasih sudah masuk dan silahkan untuk masukkan wali pertanyaan-pertanyaan dan langsung nama kemudian kepada siapa selanjutnya kepada panelis buku kita mulai dari 1521 17 menit Pak Purwanto silahkan Pak nanti saya ingatkan kalau memang sudah mendekati waktunya Pak Purwanto baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wabarakatuh Waalaikumsalam ya yang terima kasih Bapak Sudiakta Cakra Berdaya selaku tokoh koperasi nasional senior kita kemudian tokoh kita yang menjabat Menteri Kooperasi di Kabinet Pembangunan 6 dan 7 kemudian kepada yang terhormat Prof. Bruli Indrawan selaku ya tokoh koperasi juga kemudian sekarang menjabat sebagai Sekretaris Kementerian Kooperasi dan UKM kemudian yang terhormat kepada Bapak Karudin Batubara yang baru saja menyampaikan isi bukunya kemudian selaku Presiden Direktur Kooperasi BMI Syariah dan selanjutnya kepada para partisipan dan audien terima kasih atas partisipannya nah pada kesempatan seorang hari ini saya akan membedah mengenai apa sih sebenarnya isi dari buku itu boleh saya mau share screen gimana Pak? sudah bisa kelihat kelihatan? kelihatan oke ya baik nah seakan semua bedah buku judulnya adalah buku panduan simpan pinjam dan pembiayaan model BMI Syariah nah kenapa buku ini kita perlu kita bedah jadi kalau lihat dari pemperan tadi bahwa sebenarnya BMI Syariah ini itu mengacu pada Quran dan Hadis misalnya disini contoh dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah sesungguhnya Allah amat berat siksanya Surah Al-Mayadah ayat 2 kemudian di halaman depan juga itu diterus juga mengenai agar harta itu jangan hanya beridar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu ini Quran Se-Al-Hasir ayat 7 nah di halaman sampel depan juga juga ada semacam note atau catatan atau pesan dari Bapak Menteri Puspayoga Menteri Kooperasi dan UKM Peribu Senerdas bahwa pemerintah sangat menghargai setiap upaya menciptakan inovasi dan hal-hal yang membuat kebaruan atau novelty dalam membangun masyarakat kooperasi yang lebih adaptif dengan perubahan positif masyarakatnya ini adalah landasan sebelum masuk ke dalam batang tubuh atau isi di depan itu tertulis seperti itu artinya BMI Syariah itu memang menerapkan Al-Quran hadis dan berbagai macam peraturan yang lain sekilas mengenai ya mengenai identitas buku jadi judul buku itu tentang buku panduan simpan dan pembihan model BMI Syariah penulisnya adalah Bapak Komarudin Batubara editornya disini ada tiga itu Bapak Insidur Bagus W. Caksano kemudian ada Bapak Henry Tanjung dan ada Ibu Andini Ekasari nah penerbit ini sudah sangat terkenal jadi PT Alex Media Pemutindo tahun terbit Januari 2020 kemudian ada nomor EISB-nya dan dicetak oleh PT Gramedia Jakarta jumlah halaman itu ada angka Romawi 20 itu artinya ada halaman daftar pustaka mukadimah kemudian pengantar sebagainya ditambah dengan 182 halaman jadi halaman inti itu 182 nah halaman tambahan itu ada 20 harganya yang tertera di buku itu di Pulau Jawa itu 78.000 jadi kalau sekarang dikasih diskon tinggal dikurangi saja nah buku ini sempat bestseller ya bestseller karena terbitan Januari 2020 bestseller sekitar bulan Februar sampai Mei 2020 nah jadi ini sudah sangat masif dibeli oleh beberapa kalangan kemudian kita tahu profil penulis siapa sih sebenarnya Bapak Umar Dini Batubara ya adalah seorang ketua pengurus dan sekaligus sebagai persen direktur kooperasi besar Indonesia yaitu Kooperasi Saryah Benteng Migrant Indonesia tersebut sebagai KSPPS Kopsang BMI nah pada bulan November 2018 menjadi ketua pengurus di kooperasi konsumen Benteng Muamala Indonesia sebagai komen BMI sebagai pengganggas model BMI Saryah dan sukses membawa BMI menjadi role model kooperasi berprestasi dengan menjalankan prinsip ekonomi Saryah beliau mendapat rencana bakti kooperasi tahun 2017 dari Kemenkrop RI serta menerima tanda kehormatan Saryah 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 Presiden Indonesia tahun 2018 sebagai penggerak kooperasi Indonesia inilah profil dari Bapak Amri Batumara nah kita akan lihat bagaimana sebenarnya gambaran isi dari singkat dari isi buku tersebut disini bahwa modal BMI memiliki ciri khas yang berbeda dalam konsep Saryah dengan kooperasi atau perbankan Saryah kemudian yang paling penting adalah istilah pilar atau lima pilar pemberdayaan mencakup bidang ekonomi kemudian pendidikan kesehatan sosial dan spiritual yang sesuai dengan prinsip Saryah dilancarkan dengan skema pelayanan berbasis lima instrumen pemberdayaan yaitu mencakup sedekah pinjaman pembiayaan simpanan dan investasi melalui pengembangan budaya menabung dan pemberdayaan zakat infak sedekah dan rakah atau sering diberikan jisbah menuju pada kemandirian berkarakter dan bermartabat nah terbukti telah tangguh dalam menghadapi era disrupsi termasuk krisis ekonomi dan penerapan norma dan nilai Saryah secara konsisten inilah gambaran singkat mengenai isi buku kalau kita lihat dari pendekatan teoritis kenapa ini sudah sangat lengkap jadi kalau kita lihat bahwa sebenarnya tadi dikatakan ada lima pilar dan lima instrumen kita tahu bahwa ini merupakan breakdown atau merupakan rincian dari peran utama LKS yang didalamnya menyangkup BMT ada dua peran yang harus dijalankan secara simultan atau bersamaan yaitu peran secara finansial secara ekonomi finansial ekonomi atau komersial kemudian peran secara misi sosial kemudian secara finansial itu bagaimana melakukan penguatan secara ekonomi dengan cara bagaimana dengan cara layanan keuangan berupa tabungan pembiayaan layanan pembayaran dan asuransi secara sosial bagaimana penguatan akidah dan moralitas yang tadi sudah masuk namanya spiritual tadi layanan sosial bagi peningkatan kapasitas orang miskin dan jamaah melalui aktivitas pelatihan dan pendampingan ini adalah payung besar dari Komsah maupun BMT maupun termasuk LKS kemudian disini kenapa dikatakan itu tadi dikatakan Rp1 75.000 untuk anggotanya memang seperan dari microfinance atau lembaga keuangan mikro termasuk BMI tadi adalah harus mengangkat masyarakat yang masih dalam kondisi paling miskin ini menurut Robinson 2001 paling miskin itu artinya orang-orang ini tidak punya akses terhadap pihak perbankan formal maka dari itu mereka harus mendapatkan subsidi atau skema bantuan keuangan mikro untuk mengakses kebutuhan mendasar kemudian sini masuk dalam kategori bottom of pyramid jadi pyramid-nya paling besar di masyarakat Indonesia itu kalau mereka kemudian mendapatkan skema pembiayaan dari BMI salah satunya itu kemudian mereka secara ekonomik masih miskin tapi mereka bisa berjalan menggarakkan secara ekonomi secara produktif tapi mereka masih mendapatkan subsidi atau skema bantuan keuangan mikro untuk menjalankan aktivitas ekonomi rupak tangga yang produktif kalau mereka kemudian tumbuh lagi ekonomi yang baik mereka baru akan menjadi small and micro enterprises jadi mereka sudah menjadi bankable atau bisa mendapatkan kredit mikro dan sejenisnya yang minim subsidi dan berorientasi pada komersial ini adalah konsep pendekatan secara teori kemudian sebenarnya apa yang dilakukan oleh BMI tadi itu selalu mengacu pada Al-Quran hadis kemudian ada beberapa peraturan termasuk peraturan pemerintah peraturan-peraturan kooperasi termasuk OJK memang sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang LKM dan Peraturan OJK Nomor 12 tahun 2019 tentang perizinan usaha dan kelembagaan LKM di dalamnya termasuk bermacam-macam belamaga diantaranya adalah BMI dan BPRS termasuk adalah kooperasi dan BPRS apa yang dimaksud dengan LKMS sebenarnya yang menurut Undang-Undang ini LKMS itu tidak hanya fokus pada kaedah hukum Islam atau syariah dengan aktivitas ekonomi tetapi juga harus mengakomodasi nilai moral Islam yang berlekat pada aktivitas ekonomi kemudian di pasaran jalanan yang mengatakan bahwa LKMS hadir di tengah-tengah masyarakat miskin dan usaha mikro sebagai wujud kepedulian dan kepekaan sosial sekaligus menumbuhkan tanggung jawab bersama dalam mencari solusi kreatif terhadap permasalahan kemiskinan yang dihadapi kemudian kita lihat disini nah ini targetnya nah tetapi BMI seriah itu termasuk yang sampai sekarang itu bisa mengantisipasi ada disrupsi ekonomi atau krisis ekonomi nah kita tahu bahwa memang banyak tidak bermunculan kooperasi syariah ataupun BMP tetapi mereka tidak sustain tidak sustain tidak bertahan lama jadi hari ini berkembang tumbuh kemudian 2-3 tahun kemudian mereka mengalami kemunturan decline dan kemudian bangkrut nah memang ini sudah diprediksi oleh penelitian yang canggung dari 2014 bahwa tentang East Asia and Pacific jadi Asia Timur dan Pacific termasuk Asia Selatan have better outage jadi mereka jangkuhannya banyak tumbuhnya meluas cepat dan Afrika dibanding Afrika but tetapi Afrika has better sustainability than the others artinya bahwa kondisi Asia itu masih beberapa BMI masih perlu ada pembinaan perlu ada edukasi supaya mereka bisa sustain karena beberapa riset mengatakan bahwa sustainability itu sangat penting dan kondisinya sekarang agak sulit nah kondisi terbaru itu 5000 BMI atau keksah kemudian mereka perlu kita evaluasi karena ada beberapa yang kadang-kadang mati suri ini pendekatan secara secara teoritis di dalam buku tersebut nah sekarang kita kembali ke buku tadi bahwa tadi sudah disampaikan buku ini ada sekitar ya ada sekitar 10 pokok bahasan sudah disampaikan tadi gambar umum kemudian kooperasi dan model BMI syariah kemudian ada permodalan termasuk dalamnya ada modal sendiri kemudian adanya keanggotaan dan pelayanan bak 4 standar prosedur operasional kemudian ada namanya disini bak 6 ada pinjaman dan pembiayaan kemudian ada simpanan modal kerja dan cadangan kebajikan untuk bak 7-nya kemudian disini 8 pengelolaan anggota ada pengelolaan anggota yang menarik di dalam buku tersebut kemudian bak 9 juga mencakap bagaimana pengelolaan pembiayaan karena memang STM kita itu perlu ada edukasi edukasi karena masih terbatas mengenai literasi yang ada kemudian disini bak 10 mengenai pengelolaan jaka infak sedekah dan bakaf jadi secara konten secara substansi saya sudah baca berkali-kali bahwa buku ini sangat lengkap dan bisa dijadikan sebagai role model bagi BAMT maupun keusahaan yang lain kemudian apa yang menjadi kelebihan buku ini saya bagi menjadi dua yang pertama ada mengenai fisik fisiknya bagaimana desain desain berwarna merah marun atau coklat serta isi bernuansa dengan sedikit putih disisipkan foto-foto kegiatan diagram tabel gambar dan penjelasannya covernya itu jelas itu menyangkut mengenai terkesan sederhana akan tetapi sangat menarik menampilkan gambar tangan saling memegang atau bergandingan artinya bahwa koperasi itu mengacu gotong royong kebersamaan jadi saling mendapatkan kemakmuran bersama judul buku yang berwarna kuning emas tampak sangat jelas dalam bentuk tulisan timbul begitu pun dengan gambarnya layout dan ukuran disini dikatakan sebagai sudah tepat dan bagus termasuk pemilihan font size atau huruf ukuran tidak begitu besar itu standar karena berapa? karena 24 x 18 cm jenis kertas anda menggunakan sejenis book paper jadi hampir sama dengan kertas HVS hanya saja ada sedikit perbedaan yaitu yang mencari hanya terdak pada warnanya kalau HVS berwarna putih ada krim dan cek baik pak kemudian dengan ketebalan standar disini juga kelebihan non-fisik bagaimana? ini ada kesesuaian mengacu secara substansi mengacu pada Al-Quran Al-Hadis undang-undang dan perantuan menteri dan sejadinya kemudian alurnya sudah bagus terstruktur dan menarik manfaatnya bagi pemula maupun berpahalaman bahasanya itu kalimat mudah dipahami isinya bagaimana ada elaborasi konsep dan kondisi aktual disini ada ada kualitas penulis dan editor sudah masuk expert di bidang kopsah kemudian mampu menurunkan atau membuat NPF itu di bawah 1% sangat kecil tapi Anda mencoba kelemahannya apa yang ditemukan secara technical writing jadi penulisan saja jadi ada beberapa salah ketik kemudian grammar kemudian sekata-kata diagramnya Anda tulisannya yang terlalu kecil kurang jelas terutama di SOP yang halaman belakang itu nah foto dan gambar itu sebagian selanjutnya bisa diletakkan di bagian terlambiran kemudian daftar pustaka perlu dilekawi dan ditambahkan sebagaimanapun ini ada beberapa yang diadopsi termasuk peraturan kemudian beberapa referensi yang harus dimasukkan ke dalam buku tersebut nah tapi yang tersebut adalah sedikit Pak ya kesalahan tersebut hanya sebagian kecil atau sedikit saja tetapi secara keseluruhan baik isi maupun editor di kategoran sebagus nah kalau kemudian rekomendasi nah ini terakhir setelah membahas dan mendalami keseluruhan isi buku saya memberikan diniang 89 jadi kalau kita kuliah itu ini sudah kategori A dengan skala 100 kenapa 89 karena ini adalah kualitatif agar buku ini bisa diimprove ada beberapa yang belum dimasukkan bisa ditambahkan untuk edisi-edisi berikutnya nah rekomendasi adalah buku ini sangat banyak dijadikan sebagai benchmarking bagi para praktisi baik pemulau makun yang sudah berpengalapan untuk memperdalam literasi karena kita perlu ada literasi negara kita masih hanya sekitar 11% dalam menumbuhkan usahanya khususnya di bidang kooperasi syariah serta lembaga kewangan mikro lainnya akademisi peneliti komunitas dan pemerintah dapat memanfaatnya sebagai referensi dalam mengembangkan senebaga kewangan mikro syariah di Indonesia nah kemudian sebagai penutup ya penutup adalah pecinta kooperasi atau kepisah marilah membaca buku tersebut secara utuh karena memang layak untuk dibaca baik terima kasih Pak Moderator Tahrir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh baik kita sampai pada sesi diskusi Bapak-Bapak pembicara ini sudah masuk ke meja kita ada 8 pertanyaan 4 untuk Pak Subiakto 3 untuk Pak Kamaruddin Batubara dan Prof. Ruli untuk 1 pertanyaan saya kira langsung saya bacakan Pak Pak Biakto sudah siap Pak pertanyaan pertama kepada Pak Biakto dari Pak Haji Henry Tanjung mengapa kata-kata bangun perusahaan yang sesuai dengan tadi istilah kooperasi itu pada pasal 33 dihilangkan ini pertanyaan pertama Pak lalu pertanyaan kedua saya dua pertanyaan dulu dari Pak Ahmad Fausi di Tangerang bagaimana cara mengetahui makmurnya anggota kooperasi dilihat dari sisi apa ini apa namanya dua pertanyaan dulu untuk Pak Biakto lalu kemudian saya bacakan oh ini Pak Haji Henry Tanjung tadi yang bertanya nanti mungkin bisa diskusi Pak Haji Henry saya lanjutkan dulu membaca pertanyaan dari peserta untuk Pak Kamarudin Batubara dari Mbak Wahida Latifa penjelasan tentang kontribusi kooperasi BMI dalam membangun dan memperdayakan ekonomi masyarakat saat pandemi ini seperti apa ini yang pertanyaan pertama kemudian pertanyaan kedua untuk Pak Kamarudin Batubara dari Mbak Intan Nuraini bagaimana jika dari luar kota ingin menjadi anggota BMI apakah BMI juga bekerja sama dengan asuransi ini pertanyaan dua pertanyaan dulu untuk Pak Kamarudin yang saya bacakan lalu pertanyaan untuk Prof. Luli pertanyaan untuk Prof. Luli dari Pak Fausi di Tangerang sejauh mana pemerintah Indonesia mendukung perkembangan Kooperasi Indonesia saya kira pertanyaan untuk Pak Biakto bisa dijawab Pak silahkan Pak terima kasih Pak Tanjung yang pertama ya ya Pak Tanjung itu tanya saya gak bisa dijawab saya gak ikut merobah saya juga gak ngerti kenapa itu dihapus ya kalau secara umum penjelasan dari yang berubah itu dalam rangka amandemen bahwa ada ingin merampingkan undang-undang yaitu dengan jalan apa substansi yang dipenjelasan itu dimasukkan saja sebagai dalam pantang buku pasal-pasal dalam tubuh dalam pasal-pasal jadi nah dalam rangka ini ya jadi substansi apa yang di penjelasan penting itu dimasukkan saja dalam batang tubuh dalam pasal-pasal nah dianggap penjelasan pasal 23-23 itu penting ada yang penting lalu dimasukkan di dalam menjadi ayat 4 undang-pasal 33 ya ini penjelasan yang pernah saya terima makanya ke demokrasi ekonomi kalau tidak salah masuk dalam ayat 4 pasal 33 gitu tapi bangun koperasinya hilang saya gak tahu kenapa hilang kalau saya itu penting sekali tapi hilang tapi ya penjelasannya itu jadi sehingga penjelasan semua dilanggaran termasuk yang sebetulnya sangat fatal itu penjelasan dari membuka penjelasan karena penjelasan pembukaan itu salah satu roh dari undang-undang dasar 45 tapi ya sudah kenyataannya diubah jadi jadi itu lebih-lebih fatal lagi tapi ya sudah bagaimana saya jawab yaitu prinsipnya substansi di penjelasan yang penting ya kalau penting kenapa di penjelasan makanya dimasukkan di batang tubuh di pasar-pasal penjelasan pasal 33 tadi dimasukkan di ayat 4 pasal 33 yang tadinya 3 ayat menjadi 5 ayat ditambah pasal 4 tetapi pertanyaannya berikutnya kok operasi penting kan pak kenapa kok gak masuk pelajar itu saya gak bisa jawab karena menurutnya yang bikin raman debat gak penting operasi barangkali ya saya gak itu pak subyakto itu saya tanyakan karena ketika saya satu panelis dengan dokter revolution baswir di suruh dia bilang itu masalah tafsir katanya tafsir demokrasi ekonomi jadi tafsir demokrasi ekonomi itu tidak satu ternyata ada banyak misalnya BUMN BUMD gitu-gitu kooperasi gitu-gitu oh bumbanya dengan tafsir makanya 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 saya makanya saya tanya kepada Pak Subyakto kenapa dibuang itu lebih masuk akal Pak Tanjung lebih masuk akal jawaban saya ya jadi mereka yang merobah itu ingin substansi yang ada dalam penjelasan yang penting dipindah ke pasar-pasar penjelasan yang dilakukan karena dia itu menganggap loh ini penting kok ditaruh di penjelasan karena kalau penting masukkan lagi di pasar-pasar gitu loh itu kira-kira pertimbangannya itu tapi Bapak boleh tanya loh Pak tapi kenapa kooperasi nggak masuk ya itu saya nggak tahu tapi kalau dibacakan itu ada tafsir tafsir yang mana demokrasi ekonomi masuk loh Pak demokrasi ekonomi dalam ayat 4 masuk tetapi kenapa kooperasi kok nggak masuk saya juga nggak bisa jawab ya barangkali tidak menganggap penting kooperasi kalau yang kemakmuran tadi ya kemakmuran itu minimal kalau saya makmur ya itu kalau saya cukup sandang papanpangan ini Pak ya selamat luasnya gitu ya ya kalau sandang papanpangan ya kalau untuk kemakmuran minimal ya minimal kalau kerja ya pendapatan yang minimal UMR itu ya pendapatan berkaryawan maupun juga berproduksi yang minimal dia setiap bulan terima UMR gitu loh ya itu kira-kira ukuran indikator kemakmuran minimal ya terpenuhi sandang papanpangan gitu itu kira-kira ukurannya gitu ya itu secara umum begitu tapi banyak indikator-indikator lain ya kalau yang lengkap itu ada unsur karena dalam kemakmuran itu ada unsur juga keadilan ada unsur kebahagiaan ya dari kemakmuran itu ada ada tahapan-tahapannya yang primen sekunder dan lain sebagainya itu cukup cukup luas penertiannya tapi saya membuat sederhana ya ya minimal cukup sandang papan ya Pak ya punya rumah ya terus ya bisa makan jika kali sehari itu kan kira-kira bajunya ya lumayan gitu nah ini mungkin dengan cara minimal bisa menerima UMR itu ya bisa tercapai itu mungkin malah tapi kalau UMR mungkin juga belum bisa di rumah kali ya tapi ya jadi itu sandang papanpangan itu ada itu menurut saya ya makhluk ya sudah sejak terang gitu ya memang ada indikator yang di kolor-kolor luas sekali ya ada yang tadi kebutuhan sekunder kebutuhan primer kebutuhan tersier ya terus kemudian ada usur keadilan jadi kemakmuran itu bisa juga sifatnya relatif ya tapi sifatnya absolut ya itu tapi panjang beribad lah itu tapi kalau sederhananya ya biasa nampak papanpangan menurut saya ini saya kira ini Pak baik Pak B beliau Pak Haji Andri Tanjung itu ketua pengawas syariah koperasi BMP Pak B oh ya ya dikulis saya perkenalkan ya lalu pertanyaan kepada Prof. Ruli Prof. Ruli ini ada pertanyaan dari Mas dari Pak Fausi di Tangerang Prof. Ruli ya 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 bagaimana bagaimana Bapak ya sejauh ya ini Prof. Ruli ada pertanyaan dari Mas Fausi ya pertanyaannya begini Prof sejauh mana pemerintah dalam hal ini Kemenkop mendukung perkembangan kooperasi sekarang yang sekarang-sekarang ini Prof. Ruli silahkan ya tadi kan Anda bilang lebih daripada setengah umur saya itu kan menurut kooperasi masa saya juga harus ngurus kooperasi setengah-setengah jadi tentu saja cuman pendekatannya berbeda kalau zaman Pak Biakto Pak Bustanir itu kan banyak support-support bantuan-bantuan fasilitasi-fasilitasi program-program nah sekarang caranya berbeda bantuan-bantuan itu itu melalui kementerian-kementerian teknis sedangkan kami itu banyak pada regulasi kebijakan dan beberapa program misalnya penguatan pembiayaan melalui PLU termasuk ini LPDB demikian juga pemasaran melalui LPSMSO jadi memang ada ada kesan di masyarakat kita ini pemerintah khususnya kemudian kooperasi berbeda dibanding masa lalu dan sekarang dulu sering bagi-bagi sekarang tidak sering bagi-bagi saya kira hanya masalah pendekatan berpikir saja di dalam kita melaksanakan penata kelolaan pemerintahan di dalam konteks membangun ekonomi masyarakat ada lagi pertanyaannya pertanyaan nanti untuk pro-prodisi sesi kedua pro langsung mungkin Pak Henry sehat Pak Henry baru ketemu ini Alhamdulillah Masyarakat Sudah ya masih ada pertanyaan kalau yang susah-susah Pak Henry aja menjawab yang lebih susah lagi Pak Kamarudin baik silahkan teruskan ya saya lanjutkan untuk Pak Kamarudin Batubara ini kontribusi BMI dalam membangun dan memberdayakan masyarakat saat pandemi itu yang pertama Pak Kamarudin pertanyaan kedua apakah menjadi anggota BMI dari luar kota bisa dan apakah BMI bekerjasama dengan asuransi baik itu Pak Kamarudin ya makasih Pak Larto mudah-mudahan kontribusi nih ya saya takut salah juga belum kontribusi gitu ya yang jelas ada beberapa program yang kita lakukan kita di bulan Maret pun kita masih penyaluran kepada anggota ya meskipun pandemi kita masih penyaluran kalau tidak salah di atas 50 M satu bulan itu ya dan kemudian untuk anggota kita yang seutama yang dagang di sekolah itu kan usahanya kalau dia tidak berinovasi tidak adaptasi dengan usaha lain itu kan nggak punya pendapatan itu sampai sekarang masih boleh tidak bayar ya dan kemudian juga yang kita lakukan adalah tadi saja misalnya saya baru tanda tangan akan bangun dua rumah di Bogor Kabupaten Bogor ya terus juga tadi tanda tangan tentang kita ada apa itu santunan-santunan dan kalau untuk usaha yang terbaru kita lakukan di saat pandemi ini dan lahir di saat pandemi ini adalah beras new normal kita membuat yang namanya ada mesin yang portable yang digiling padi baru digiling kemudian dijual itu luar biasa dan itu sudah beberapa anggota kita usahanya itu sekarang dan lakunya luar biasa bahkan saya sendiri juga dagang itu di rumah ya sebulan bulan lalu saya menjual 100 kilo lebih itu ya dan itu berjalan itu usaha baru dan kemudian juga yang selalu sampai sekarang berjalan sudah berjalan lah ada usaha baru anggota yang kita lakukan untuk bebek petelur belum banyak karena belum satu bulan baru 300 ekor itu ada di eh 300 ekor itu ada 3 atau 5 peternak saya lupa dan juga tadi juga saya baru tanda tangan kita akan ada nanti apa itu penggemukan kambing 250 ekor dan juga sapi untuk kepentingan kurban dan akika jadi itu yang kita lakukan mudah-mudahan itu berkontribusi terhadap apa namanya pertanyaan Ibu Wahide ini ya dalam memberdayakan ekonomi saat pandemi itu saat pandemi ini itu yang kita lakukan dan banyak lagi sebenarnya nah kemudian yang kedua kooperasi kita badan hukumnya kan sudah primer nasional jadi dari manapun boleh bahkan dari Jepang juga ada anggota kita dari Jepang ya dari Jepang dari Oslo dari Solo maksud saya ya dari Solo juga ada gitu jadi dari Jawa Tengah Jawa Timur dari Sumatera Utara Sumatera Barat ada semua dari Aceh juga ada ya nah jadi bisa daftar via online Ibu buka www.kopsa.bmi.org terus tinggal buka di sana nanti masuk ke pendaptaran itu bisa daftar online nah dan sampai hari ini kami belum bekerjasama dengan asuransi biasanya orang kerjasama asuransi adalah tentang yang macet setelah saya hitung Pak Purwanto Pak Dr. Purwanto terima kasih nih saya hitung-hitung preminya lebih bahal lebih banyak daripada yang macet Pak Purwanto jadi ngapain kita daftarkan gitu ya betul lebih baik kita gunakan kegiatan sosial gitu seperti itu iya begitu Ibu Wahidah Latifah ya mudah-mudahan memuaskan kalau gak puas jangan ke MK gak boleh iya itu Pak Sularto baik Pak sekarang pertanyaan untuk Pak Biakto lagi Pak jadi ini dari Aceh Ibu Nurana ini mungkin Pak Biakto jawabnya gimana ini apakah kebijakan pemerintah pada periode Bapak lebih baik dibanding periode sekarang ini pertanyaannya begitu Pak saya baca ini lalu kemudian itu pertanyaan pertama pertanyaan yang kedua dari Ibu Helmiati menurut Pak Biakto saran apa pada pemerintah kementerian koperasi untuk masa pandemi seperti sekarang ini dua pertanyaan itu Pak baik kalau yang menilai pemerintah baik atau tidak itu rakyat ya masyarakat ya gerakan koperasi jadi saya nanti terlalu subyektif karena saya pemerintah dulu tapi sebetulnya Pung Hatta juga mengatakan bahwa memang Pung Hatta bahwa satu koperasi yang sejati yang genuine itu memang sebetulnya tumbuh dari bawah bottom up approach itu ideal tetapi ini yang suka saya berbeda pendapat dengan ada kawan-kawan dari gerakan koperasi yang terlalu ideal idealisme itu oke saya juga setuju ya memang itu konsep koperasi itu memang salam halok tadi ya bahwa membangun dari suadaya masyarakat itu ideal sekali tetapi jangan lupa bahwa koperasi itu tidak hidup dalam kevakuman ya kevakuman lingkungan dengan ekosistem yang sudah semuanya kondusing untuk mendukung koperasi ya apalagi koperasi harus hidup dalam satu persaingan seperti sekarang ini tidak mungkin ditambah perlindungan dari kongerita itu tidak mungkin dan itu yang saya hadapi pada waktu yang lalu jadi ada kawan-kawan saya yang juga tidak sependapat dengan saya pak koperasi kan mandiri ya itu ideal sekali tetapi yang idealnya itu tidak lingkungan ekosistem yang idealnya juga tidak kondusif memang koperasi harus bersaing tapi ibaratnya bersaing antara semut dengan gajah seperti sekarang ini mohon maaf Pak Kamarudir Pak Kamarudir Bapak juga masih akan menghadapi tantangan besar nanti dengan peer-to-peer dengan bank masuk ke sini dengan masuknya gopay segala macam itu bukan tidak mungkin Bapak akan bisa berlanjutan Bapak akan menjadi tantangan besar sekarang mungkin masih bisa bertahan tetapi dengan masuknya berbagai kekuatan-kekuatan besar dari luar negeri segala macam itu peer-to-peer sekarang lagi collab iya oke lagi collab itu karena memang bukan anunya tapi bawa ide gagasan gagasan peer-to-peer itu kan sebetulnya bagus lu Bapak juga seharusnya harus masuk ke sana tapi dengan konsep yang benar ini kan peer-to-peer ada yang juga yang tidak benar jadi tapi lepas daripada itu peer-to-peer itu hanya salah satu contoh peer-to-peer tapi dengan masuknya gopay segala macam itu itu nanti luar biasa hati-hati lupa hati-hati itu mereka dengan cari kita sudah punya Pak Abi kita sudah punya duit BMI namanya iya Bapak harus bersaing iya Bapak harus bersaing iya siap Bapak harus bersaing kita bikin kita bikin ojek 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 BMI ya betul silahkan makanya itu tidak mudah tantangan yang cukup berat artinya tetap Bapak harus siap-siap menghadapi persaingan global yang tidak mudah dan itu cukup berat karena Bapak menghadapi raksasa-raksasa unicorn-unicorn dikakon-dekakon Bapak bukan kecil Bapak ini janggu kecil orang mereka cil banget iya mereka belum menyampe pada satu saat yang menyampe bisa berat buat Bapak itu nah artinya ini konteksnya tadi konteksnya adalah bahwa memang perlu ada perlindungan kalau saya bukan istilahnya bukan perlindungan ya perkuatan pemberdayaan kepada operasi di negara-negara lain juga begitu di Singapura 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 saja yang bukan negaranya bukan pasar 33 tidak ada koperasinya besar misalnya dan dibantu oleh pemerintah jadi memang apa lagi nah satu keduanya tadi bahwa koperasi Indonesia itu punya visi dan misi untuk mengentaskan kemiskinan karena di Indonesia itu ada jumlah ratusan juta orang miskin karena penjajahan ekonomi kata Bungata orang miskin ini gak mungkin dong berkoperasi terus kemah-hukuman jadi berkembang hebat banget itu yang perlu ada perkuatan perkuatan dari pemerintah Bapak Bapak kan juga saya sekilas saja saya sebenarnya mau tanya tapi tadi sekilas Pak Arno sudah bicara Pak Ruli LPDB berarti kan Bapak juga dapat terima dari LPDB LPDB pemerintah tapi itu oke kalau saya tapi ada kawan-kawan saya yang digerakkan koperasi gak setuju itu wah operasikan sel-level ya gak bisa sel-level kalau penuluh dari anggota yang miskin yang relatif kecil lama sekali berkembang itu biasanya yang protes saja belum praktek dia belum praktek dia dia belum praktek seperti kita ini 9 miliar kebutuhan sebulan tapi kawan-kawan saya di timur Departemen Koperasi juga saya jadi perlu ada suatu perkuatan pemberdayaan bagi disinilah penerangan pemerintah dan itu ada di dalam ayat 2 pasal 33 sebetulnya puas sekali ya dan Hulata mengatakan di dalam bidatonya itu kooperasi itu imperatif harus dilaksanakan perintah dan disitu negara harus imperatif membantu kooperasi karena adalah betul berfungsi untuk pemerataan pemerataan yang besar orang miskin harus makmur nah disitu tanpa bantuan pemerintah tanpa perkuatan dari pemerintah impowering tanpa pemberdayaan dari pemerintah gak mungkin walaupun itu pengertiannya hanya sementara ya itu yang saya katakan dulu ada tahapan tiga tahapan ofisialisasi ofisialisasi deovisialisasi dan otonomi KUD dulu itu melewati itu zaman saya sudah mulai mandiri KUD-KUD itu diserang habis dengan peristiwa 98 kolaps orang-orang mengatakan KUD kolaps karena terlalu dimanjakin saya ngomong sama orang-orang kawan-kawan saya juga eh tahun 98 itu Antoni Salim hancur dari melarat itu Antoni Salim benar apa enggak tahun 98 itu kolom-kolom semua melarat bagaimana koperasi gak bisa hancur yang gede-gede aja melarat karena peristiwa krisis 98 jadi kalau KUD juga berat hancur pada waktu itu Antoni Salim hancur sampai keluar BRBI 600 triliun tadi Pak Anus yang mengurusin Pak Anu ya oh Pak Anu ya Pak Anuli ya eh sama yang dengan Pak Gikinanjar tadi sama tadi yang dengan Pak Gikinanjar 5,7 triliun jamannya Pak Arisa semua itu itu menurut saya bagus itu ya teman memang pelaksanaannya Rodok keburu-buru nah sehingga itu yang saya harus berbaiki jadi itu dari Aceh tadi Bu Sapa jadi tetap ada harus ada keperbihakan dari pemerintah bentuk keperbiakan yang macam-macam yang penting tidak memanjakan kooperasi tetapi memperkuat kooperasi apalagi dalam peristiwa keboisasi ini kemudian yang kedua apa sih program yang kurang untuk dalam resesi ini saya sudah mengatakan juga apa sih kegiatan ekonomi yang 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 sudah disebut oleh Pak Uli ya Pak Uli ya kegiatan ekonomi yang yang sekarang menjanjikan yaitu pertanian pangan khususnya dunia itu nanti akan ada kekurangan pangan dengan adanya pandemi covid ini dan dunia makin protektif dengan adanya resesi dan dan apa namanya kecenderungannya akan protektif akan ada perang dagang ya dan kemudian ada kelangkaan pangan sementara itu Indonesia punya sumber daya alam yang luar biasa kemudian kita punya jumlahan petani itu yang harus dikenjua betul Pak Menteri memang sudah mengatakan kooperasi mau membentuk kepangan tapi itu hanya untuk di daerah-daerah kehutanan katanya terlalu kecil itu bagus tapi gak cukup menurut saya perlu tetapi tidak cukup maksudnya KUD-KUD ini dibangkitkan kembali ya fungsikan kembali KUD-KUD yang dulu zaman saya menyalurkan pupuk tapi setelah reformasi dibatalkan semuanya itu yang tadi pasal 63 sebetulnya undang-undang nomor 25 yang bikin saya pada waktu itu karena saya di Jai ada namanya pencadangan usaha jadi kita kalau mau protes sebetulnya bisa karena itu melagar undang-undang kegiatan usaha yang sudah baik dilaksanakan operasi tidak boleh diserahkan kepada pihak di luar operasi tapi itu gak pernah digunakan itu pasal 63 atau 61 perlindungan kepada pencadangan usaha operasi nah itu harusnya KUD dibangkitkan lagi itu punya gudang yang di seluruh Indonesia ada ribuan gudang KUD yang sekarang nganggur itu mestinya bisa dipakai untuk pupuk dan lain sebagainya kembalikan fungsi BULOG BULOG itu menjadi grosir-grosir untuk menjadi kemudian dibawahnya warung-warung komerasi fungsinya BMI ini mestinya diperkuat oleh BULOG BULOG tidak ada di dunia yang punya seperti BULOG tidak ada di dunia hanya BULOG yang punya itu kalau diintegrasikan dengan digital ekonomi itu BULOG akan menjadi dekakron bukan hanya unicorn tapi dekakron dan itu mestinya harus menjadi kekuatan kooperasi kalau saya dalam konsepnya kooperasi Indonesia itu harus dimiliki oleh kooperasi kalau kooperasi punya bank BRI BRI menjadi milik kooperasi dan BULOG menjadi milik kooperasi sebagai unicorn itulah namanya Soho BULU ekonomi kalau dalam bahasa saya itulah arsitektur ekonomi berbasis kooperasi kalau dulu bahasa ekonominya politiknya Sokoguru pengertiannya itu dan arsitektur ekonomi rakyat berbasis kooperasi pilarnya dua pilarnya dua unicorn atau trading house milik kooperasi satunya adalah bank kooperasi yang dibawahnya kooperasi-kooperasi simpan pinjal itu gila-gila konsepnya seperti itu terima kasih baik pak baik pak lanjut lanjut ya pak sekarang sepertinya brawfuli tadi izin pak ketua dan para pembicara karena ada rapat jadi ada pertanyaan ini kepada panelis buku kepada pak purwanto pak apa hubungan setelah bapak membaca buku apa hubungan antara ayat ayat dalam buku itu terutama surat al-maidah dengan model BMI silahkan pak purwanto ya jadi kalau ayat-ayat tadi itu kan sebenarnya kan baik terima kasih atas pertanyaannya jadi ayat-ayat tadi kan sebenarnya sebagai dasar atau landasan bagi BMI jadi kalau ibu bapak para pertanyaan semua itu membaca buku BMI itu tindakannya makanya dikatakan sebagai berbahasa seharian itu artinya bahwa semua tindakan yang dilakukan buku BMI itu berdasarkan pada kandungan ayat atau arti ayat yang ada di Al-Huran maupun Al-Hadis termasuk beberapa peraturan menteri artinya bahwa ini tidak keluar dari role model tidak keluar dari real jadi harus ada dasarnya kenapa melakukan ini kenapa melakukan itu jadi itu sebagai memperkuat jadi kalau kita kaji Al-Maida itu kemudian bagaimana kita mau tolong-menolong kekerjasama itu sama dengan konsep yang ada di BMI atau kooperasi jahat bahwa kita setengah awon harus tolong-molong kepada sesama jadi kita tadi yang dikasihkan oleh Bapak Subiakta tadi benar sekali bahwa kita tuh ingin mensejatakan masyarakat termasuk kita kan sekitar 60% masih miskin jadi bagaimana membuat supaya masyarakat kita tadi yang golongan paling miskin atau ultramikro tadi ke golongan yang miskin miskin bisa naik lagi secara ekonomi jadi orang yang lebih mapan jadi kalau kita secara bersama-sama yang kaya membantu yang miskin kemudian kita saling kepedulian kepada orang lain itulah makna dari Al-Maida tadi maka itu sudah diterapkan di dalam konsep yang ada di BMI termasuk beberapa ayat yang lain jadi kalau orang kaya itu jangan dipakai artinya jangan dipakai sendiri harus berbagi kepada orang yang membutuhkan itu korelasinya jadi ada korelasi makna itu makna yang ada di Al-Maida tadi termasuk beberapa ayat yang lain itu diterapkan ke dalam ekonomi syariah yang sebenarnya jadi supaya pembangunan ekonomi syariah ekonomi yang berbasis syariah tadi termasuk Kopsah maupun BMP itu benar-benar sesuai dengan syariah yang sudah tertuang di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis artinya beberapa peraturan pemerintah kemudian permen kemudian peraturan OJK segala macam itu mengadopsi dari apa yang sudah diterjemahkan ke dalam surat Al-Quran maupun Al-Hadis itu Pak jawabannya terima kasih Pak Baik Pak kita sudah hampir sampai pada sesi akhir jadi terima kasih kepada yang sudah memesan buku yang sudah masuk ke nomor panitia dan yang belum bisa lewat chat di Youtube kita sekarang pada kesimpulan jadi mohon izin Pak Ketua ada kesimpulan apa namanya dua menit Pak Ketua nanti setelah ini kesimpulan terakhir ditutup oleh Pak Biakto silahkan Pak Ketua Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ya kita kembali terima kasih Pak Biakto Pak Purwanto dan Purwudi tadi ini ini semangat kita saya betul-betul saya saya baca Pak Biakto tulisannya ini 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 yaitu kooperasi yang Indonesia saya juga sering menyampaikan di podcast kita kita bangun kooperasi yang Indonesia tidak satu suku pun di Indonesia ini yang tidak tolong-menolong kalau ada kematian apalagi pesta ini harus kita bumikan lagi peran akademisi Pak Doktor Purwanto saya pikir anak-anak muda kita ini harus disampaikan banggalah bekerja di kooperasi karena disini tidak hanya sekedar cari makan tapi juga memanusiakan manusia ya bekerja untuk memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada manusia ada ayatnya lagi itu nanti kan jadi inilah menurut saya ayo kita berkooperasi jangan untuk keuntungan sendiri saja tetapi untuk bersama-sama ya Bung Hatta berkali-kali bilang kooperasi itu bukan semata-mata mencari keuntungan ya tetapi harus untuk pemerataan untuk kesejahteraan bersama beliau bahasanya seperti itu itu saja saya pikir Pak Larto silahkan beli bukunya kami tahu jauh dari tidak sempurna sebenarnya dari daftar pustaka Pak Doktor Purwanto itu ada cuman sepertinya di gerai medianya kelewat jadi mudah-mudahan sedikit pengalaman kita 16 tahun ini bisa bermanfaat jangan NVF kita kalau kami sampaikan ini bisa bisa membuat NVF kita di bawah 1% dan Alhamdulillah kita 0,3% saya rasa itu sekali lagi kurang lebih yang maaf dan terus akan kami perbaiki dari pengalaman kami jangan takut kooperasinya dicontok dicontek kooperasi lain kalau saya selalu sampaikan Insya Allah dengan begitu berarti tugas kita berkurang saya rasa itu saja semangatnya terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb sebelum ke Pak Biakto mohon izin Pak Henry Tanjung 2 menit Pak ya baik jadi kooperasi ini adalah salah satu ajaran Islam yang memang kalau kita lihat dalam Al-Quran itu kan ayatnya jelas saling tolong menolonglah kalian dalam perbuatan kebaikan dan takwa dan saling tolong menolong ini tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ketua ya dari Sabang sampai Merauki kita sudah melaksanakan ini ya jadi bagaimana kita bangkitkan kembali budaya kita budaya Indonesia kooperasi Indonesia yang sejahtera bersama-sama maju bersama-sama dan kita saling berbahagia bersama-sama itulah konsep berjamaah kita sholat berjamaah kita buka puasa berjamaah kita haji berjamaah tapi kadang-kadang berekonomi itu tidak berjamaah ini jadi anomali kita ya oleh karena itu mari kita amalkan ayat ini mudah-mudahan ini memberikan pencerahan kepada semua yang hadir di sini ya bahwasannya ekonomi gotong royong yang sudah digagas dulu oleh founding father kita Muhammad Hatta insyaallah memberikan keberkahan kepada kita semua khususnya kepada bangsa Indonesia demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Biakta Pak bisa memberikan closing statement tiga menit sudah bagus semua tadi memang kita jangan terus putus asa dan tetap semangat untuk membangun kooperasi yakinlah karena kooperasi itu kalau saya yakin dan makin yakin bahwa solusi bangsa ini adalah kooperasi bangsa ini kalau tidak berkooperasi tidak akan mencapai tercapai kemakburan bersama yang adalah kepincangan-kepincangan yang seperti sekarang ini jawabannya adalah kooperasi dan itu betul aku kata bahwa kita adalah harus membangun sistem kooperasi sistem ekonomi Pancasila sistem kooperasi yang berandasan dengan pasar 33 itu harus kita bangun kembali karena itulah sistem ekonomi yang sesuai dengan jati diri bangsa kita bangsa sebagai bangsa jadi seperti tadi Bapak mengatakan betul sekali Pak bahwa Islam itu kalau Islam itu ya syariahnya kooperasi ini di bidang ekonomi itu ya kooperasi karena saya juga sebagai orang Islam belum pernah lihat ekonomi Islam yang kayak apa yang kooperasi ini ekonomi Islam menurut pendapat saya itu jadi dari aspek manapun juga kita sangat yakin hanya kooperasi yang bisa mengembangkan kooperasi terus saya terus saya sendiri terus memperbaiki konsep-konsep kooperasi yang utuh mulai dari sistem ekonominya sistem kooperasi sampai bagaimana implementasi dari masyarakat dan Pak Amarudin tadi telah memberikan suatu menciptakan model-model keberhasilan di tingkat operasionalnya ini membantu sekali sehingga nanti antara makro dan mikronya itu bisa nyambung ya Pak Purwanto biasanya kan sistem ekonomi sampai hari ini juga banyak kurusan-kurusan gak bisa merusukan itu karena antara makro dan mikron gak pernah ketemu nah tapi tapi dengan keberhasilan BM ini menunjukkan bahwa makro dan mikro itu ketemu ya konsep makronya saya barangkali yang dibaca oleh Pak tadi itu makronya tapi dari makronya lagi adalah sistem ekonomi Bancasila sistem kooperasi kata Bung Agung Bung Agata itu nyambung semuanya menjadi suatu konsep yang utuh dan menyilu jadi saya kira kita yakin betul ya konsep ini secara ilmiah juga benar secara empirik juga benar secara praktis sudah benar sudah kita buktikan tinggal bagaimana ini masalah waktu saja ya mari kita terus semangat membangun kooperasi ya karena itulah jawaban bangsa ini selamat ya kepada semuanya selamat berjuang untuk membangun kooperasi sehat dan semoga dapat beridur dari Allah SWT terima kasih terima kasih Pak Biarto terima kasih Pak Kamarudin Batubara terima kasih Pak Hendri Tanjung dan nanti terima kasih Pak Sesmen yang sudah keluar satu soal tentang pemerataan kesejahteraan jawabannya adalah kooperasi saya kira saya memandu cukup waktu selanjutnya saya serahkan Pak Adam Hasan silahkan untuk penutup baik terima kasih Pak Soeharto atas dalam diskusi kali ini baik Bapak Ibu pecinta penggiat kooperasi disini kita bikin webinar nasional dengan tema kooperasi untuk pemerintahan ekonomi luar biasa banyak sekali insight yang bisa kita dapatkan dari para tokoh kooperasi nasional pemikir dan akademisi kemudian kita sepakat bahwa pemerintahan ekonomi hanya dapat diwujudkan melalui kooperasi tidak ada pilihan lain semoga para pecinta kooperasi Indonesia mendapatkan pencerahan khususnya juga mengenai substansi dan esensi buku model BAB syariah sehingga pada prakteknya akan lebih mudah mengaplikasikan di lapangan nasi sebelum kita tutup acara ini kita mau berkah dulu dengan berdoa yang diakan bikin oleh Bapak Ustaz Hendrik Tanjung PSD silakan ya baik terima kasih Pak Adam marilah kita bersama-sama pada hadirin sekalian kita tutup acara ini dengan doa dengan harapan semoga Allah menerima doa kita Al-Fatiha Alhamdulillah 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 Wathabafana Mal Abror Alhamdulillah Ya Allah Ya Tuhan kami berkahilah majlis kami ini Ya Allah berkahilah kooperasi kami Ya Allah berkahilah kooperasi di seluruh Indonesia ya Allah Ya Allah ya Tuhan kami berikanlah kesehatan kepada pengurus kooperasi ini Ya Allah berikanlah kesehatan kepada seluruh pengurus kooperasi yang ada di Indonesia Ya Allah pegawas pengawas anggota anggotanya berikanlakan pada mereka у SAT Ya Allah ya Tuhan kami Catatlah kami ya Allah yang hadir disini Sebagai bagian daripada orang-orang Yang memperjuangkan ekonomi ini ya Allah Memperjuangkan ekonomi berjamaah ya Allah Memperjuangkan ekonomi gotong loyong ya Allah Ya Allah ya Tuhan kami Jadikanlah amal-amal kami ini ya Allah Menjadi hujah kami nanti ya Allah Ketika engkau tanya nanti kami di hari akhirat Kami dapat memberikan bukti Bahwasannya hari ini kami berusaha Untuk bagaimana kami wujudkan Kooperasi syariah, kooperasi yang berjamaah Kooperasi gotong loyong ya Allah Amin amin ya Allah ya Allah ya Tuhan kami Luruskanlah kami dalam berkooperasi ini ya Allah Ya Allah ya Tuhan kami Matikanlah kami ya Allah Tetap dalam kooperasi ya Allah Amin amin ya Allah ya Allah Rabbana atina afid dunia hasanah Muafil akhirati hasanah Wa kila agabal nar Subhanallah berkirabirizatiyamayizifun Assalamualaikumussalin Walhamdulillah Rabbil Alamin Terima kasih Pak Ustaz Hintanjim PSD yang telah memimpin doa Terima kasih kepada seluruh narasumber Pak Sudiapto Cakawardaya Terima kasih Profesor Ruri Terima kasih Pak Kamarudin Batu Benat Terima kasih Pak Purwanto Terima kasih juga Pak Ustaz Hintanjim Terima kasih Terima kasih Terima kasih kepada seluruh pecinta dan pegiat koperasi di seluruh Indonesia Dari Sabang sampai Mereka yang hadir di Youtube kita Kedua BMI News Live Streaming Jangan lupa tinggalkan jejak Anda Subscribe, share, like, dan komen Sampai jumpa Terima kasih juga kepada para sponsor Yang telah menonton kita Sentra Anugrah Bajah Majelah Peluang PT Indako Terima kasih BMI Clicker dan keluarga BMI Dimanapun Anda berada Tetap semangat Sampai jumpa dalam acara webinar selanjutnya Dari Tim Humas Promosi Koperasi BMI Saya Pak Adi Dhamas Dan seluruh kru Tim Humas dan Promosi Menyusupkan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam BMI Assalamualaikum Assalamualaikum Makasih Pak Purwanto Sampai ketemu juga Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sukses Selalu ya Sukses Amin Sama-sama Sukses Assalamualaikum Insya Allah Kita silahkan Siap-siap Pak Pak Purwanto Bagaimana Presiden University Ya Alhamdulillah aman Sekarang masih Ini online Mulihanya Siapa Siapa sekarang rektornya Prof. Joni Joni Hadianto Ya dulu Dulu saya sempat ngajar disana Waktu rektornya Dr. Chandra Ya betul Ya Tadi Pak Chandra juga Nanti kalau ada Pak Andri Dhanjo Kita salam katanya Ya Dulu kan pernah ngajar Karena dulu Pas Pak Chandra jadi rektor Ada namanya Ini ya Pak Jurusan Perbankan Syariah Ya Saya gak ngajar itu Saya gak ngajar itu Saya di mentera beliau Enggak ngajar itu Terima kasih telah menerima kasih telah menerimu